Bila penguasa meminta haknya maksimal kepada rakyat, sebaliknya dia juga harus memberikan kewajiban menunjukkan kewajiban maksimal kepada rakyat. Semikian pula rakyat, jika Anda meminta maksimal menerima hak Anda, kewajiban Anda harus menunjukkan maksimal. Kalau tidak, sama-sama bersabar dalam masalah menerima hak, yang penting kewajiban. Kenapa? Karena kewajiban adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'wfiruhu wa na'udhu billahi min syururi ampusna wa sayi'ati amalina Mayyadihillawfala mudillala wa mayilfala hadiala Ashadu an la ilaha illa wahdahu ilaha syarikala Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu la nabiya ba'dah Amma ba'dah Fa inna astakal hadithi kitabullah Wa far al-hadithi Muhammadin s.a.w. Wa asharmur muhdatatuhah Wa kulla muhdatatin bid'ah Wa kulla bid'atun dalalah Wa kulla dalalatin finnar Para ikhwara khawat, jamaah salam agrim Kita dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Hujan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di kembali di malam hari ini Kita dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk berhadir di masjid yang mulia ini Semoga pertemuan kita ini diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala Dan berikan kepada kita ilmu rafaat amal yang Ilmu yang dapat kita amalkan Terima kasih untuk para ikhwan yang telah Mengambarkan waktu dan pikiran untuk Tersenggala acara kita pada kesempatan hari ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Berikan keberkahan pada umur dan usaha mereka Dan juga kepada ikhwan semua Yang berhadir pada kesempatan ini Yang telah mengulangkan waktu Meninggalkan kesibukannya Dan juga para akhawat Semoga kehadiran pada kita pada kesempatan ini Diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pujian syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Seorang salam kepada Nabi kita Muhammad salallahu wa salam Karena topik kita memang butuh waktu Jadi untuk mengkodimah tidak terlalu panjang Lebar Karena pembahasan kita Pembahasan sebenarnya Sangat jarang-jarang dibahas secara fokus Tetapi perlu diketahui Pembahasan ini tidak akan didapatkan Pada kelompok-kelompok dakwah lain Kecuali dakwah ahli sunnah wal jemaah Dan kita menantang Bentuk apa saja ormas dengerakan Yang menyuarakan tentang topik ini Kecuali hanya akhidah ahli sunnah wal jemaah Dan mereka-mereka yang mengikuti manhad salafus soleh Dan ini adalah merupakan topik garis Atau benang merah Perbedaan antara paham Ahli sunnah wal jemaah Dengan setiap paham-paham yang lainnya Karena Ada dua konsep Para aliran-aliran menyimpang itu Yang mereka gunakan Pertama adalah menjatuhkan kehormatan penguasa Yang kedua adalah Menjatuhkan kehormatan ulama Ini konsep ini Dipakai oleh aliran paham apa saja Kenapa mereka menjatuhkan kehormatan penguasa Agar pelanggaran-pelanggaran penyimpang mereka lakukan Tidak dihukum Dan penguasa yang menangkap Yang memproses mereka Dianggap penguasa yang zolim Dan menentang agama Atau memusuhi umat islam Yang kedua Kenapa mereka menjatuhkan kehormatan penguasa ulama Karena Ketika umat tidak lagi percaya kepada ulama Dari situlah mereka dapat Masukkan butiran-butiran Kesesatan mereka Ini konsep Oleh sebab itu Kalau kita lihat Salah satu faedah yang agung Dari hadis Irbat bin Sariah Ketika Rasulullah SAW menyampaikan Ketika Rasulullah SAW diminta Nasihat oleh para sahabat Dalam suatu kesempatan Salah subuh Rasulullah menyampaikan Nasihat yang begitu dalam Sehingga menyebabkan Air mata sahabat Bercecuran Dan hati mereka bergetar Berdebar-debar Karena Nasihat itu Begitu dalam Dan menyentuh Perasaan mereka Lalu mereka Memahami Seakan-akan ini Nasihat ini Adalah nasihat perpisahan Dari Rasulullah SAW Lalu mereka meminta Nasihat Ya Rasulullah Ya Rasulullah Seakan-akan Nasihat tadi Nasihat perpisahan Tolong tambahkan Nasihat kunci Ya Buat kami Akhirnya diberikan Nasihat dari Rasulullah SAW Aku sesihatkan Kepada kalian Untuk selalu bertawa Kepada Allah Taat dan patuh Kepada pemimpin Sekalipun dia seorang Budak Habsah Ya Kemudian Pak Eksan Tusungguhnya Barang hidup diantara kalian Nanti akan melihat Perselisian dan perbedaan Begitu banyak Kata Rasulullah SAW Lalu diregaskan Maka perang eratlah sunahku Dan sunahku Dan sunahku Yang diberi petunjuk Alia Allah SWT Pertama Nasihat untuk taat kepada penguasa Yang kedua Ada taat untuk Berpegang teguh dengan Wasiat untuk taat Berpegang teguh dengan sunahku Sudah sunah Rasulullah SAW Sudah sunah Dua nasihat tadi Sebetulnya kesimpulannya Seperti yang kita sebutkan tadi adalah Karena ini dua kunci Untuk membentengi diri Dari penyimpangan-penyimpangan akidah Pertama Taat kepada penguasa Yang kedua Taat kepada Ulama Menghormati Menghargai para ulama Kalau kita lihat Awal muncil Yang penyimpang Dalam Islam Itu kelompok khawarij Yang pertama Mereka sasar Adalah para ulama Itu para sahabat Mereka katakan Para ulama Telah Apa namanya Murtad Atau para ulama Telah menyimpang Telah gila kekuasaan Dan sampai hari ini Dan zaman-zaman kita ini Termasuk Syekh Bimbas Rahimahullah Dan Syekh Muhaimin Para ulama-ulama lain Ya itu dituduh oleh mereka Sebagai budak-budak penguasa Dan begitu Cara mereka Dalam menjatuhkan ulama Dengan tuduhan yang bermacam-macam Agar umat jauh daripada Pendidikan dan nasihat-nasihat mereka Kalau umat sudah jauh Dari pendidikan dan nasihat-nasihat mereka Dari situlah mereka bisa Memasukkan Syubahat-syubahat Pemikiran-pemikiran mereka yang menyimpang Saat pemikiran mereka ini Dikritisi oleh para ulama Dan penguasa ingin menangkap mereka Mereka Juga mempunyai Konsep Yaitu menjatuhkan kekuasaan penguasa Kehormatan penguasa Dengan cara Yaitu menjelek-jelekan Dengan media-media Dan segala macam mereka Lakukan Dan ini yang dilakukan oleh Kaum khawar Yang dipelopori oleh Abdullah bin Sabah Ketika di masa Osman bin Afan Dia menyebarkan Fitnah-fitnah Tuduhan-tuduhan Informasi-informasi Menyesatkan tentang Osman bin Afan Itulah menyebabkan Keluarnya Orang-orang yang ada Dari Mesir Dan Kufah Basroh Di area-area yang jauh Dari kota Madinah Untuk mendemonstrasi Dan mengkudeta Osman R.A. Ini singkatnya Insyaallah Besok malam Untuk kapan Kita akan bahas Tentang sejarah Kewarit Dan pemikirannya Topik ini Sangat penting Pertama Kalau kita lihat Banyaknya Ayat dan hadis Yang bicarakan Yang kedua adalah Setiap kitab akidah Yang ditulis oleh Ulama Ahlusunul Jemaah Tidak pernah Luput membahas Masalah ini Dan ini merupakan Salah satu Pokok usul Dari akidah Ahlusunul Jemaah Sebenarnya Yang kita sampaikan tadi Yaitu Perbedaan inti Antara Ahlusunul Jemaah Dengan banyak Firqoh Ini perlu ketahui Dan untuk mendeteksi Berbagai aliran-aliran Yang ada Dari sini Bisa kita pahami Bukan maksud Di sini Sebagai penjilat Kepada penguasa Apakah mereka Tidak punya Cara untuk Menyaksati penguasa Punya Nah ini dalam Makalah ini Sebenarnya Pernah ditulis Di dalam Majalah-majalah Tadi disebutkan Saya sebagai penulis Majalah Al-Fukhan Dan As-Sunnah Itu pada Berapa tahun yang lalu Tahun-tahun terakhir Ini sudah Tidak pernah Menulis lagi Memang ada Sekitar 40 Judul Atau lebih Dari Majalah Al-Fukhan Dan Majalah As-Sunnah Karena sudah Semakin malas Dulu itu Masya Allah Kalau safar Begini Kalau naik kereta api Satu makalah Siap Di atas kereta api Tapi Subhanallah Sekarang Sudah Banyak malas Tapi tulis Tulisan ini Bisa Antum Ambil Menulis lagi Menulis lagi Menulis lagi Ini anak Perbaiki lagi Dan menjadi Sebuah makalah Di jurnal SDI Bisa Di download Pandang Kualitas Jurnal Jemaah Terhadap Penguasa Baik Tadi kita Sebutkan Dan ini Sangat urgent Untuk dipelajari Apalagi Dalam masa Sekarang Ini akan Terjadi Berbagai macam Bentuk Suasana Yang akan Sangat Genting Genting dalam Istilahnya Perebutan Kedudukan Kursi 2024 Ini perlu Sangat Dibet Jalaskan Pada masyarakat Demi menjaga Ketetipan Kenyamanan Kedamaian Di tengah masyarakat kita Dan Tadi Anda sebutkan Jarang-jarang Pembahasan Pembahasan ini Dibahas Sangat jarang Dibahas Dan Sering orang menuduh Baru Wahabi Atau yang mereka Tuduhkan itu sebagai Wahabi itu Mereka simpulkan sebagai Pengikut Syekh Muhammad Wahab Lalu mereka mengatakan Bahwa Muhammad Wahab itu Adalah Pengikut-pengikutnya Punya pemikiran Yaitu Mengajak pengikutnya Untuk Melakukan Penentang Pada masyarakat Orang ini Melakukan Dua kesalahan Pertama Dia telah memfitnah Syekh Muhammad Wahab Yang kedua Dia tidak pernah Membaca Kalau dia cukup Membaca saja Kitab yang terkecil Yang kecil sekali Judulnya Enam prinsip Beragama Dan itu juga Ana tulis Salah satu Makalah juga Dalam jurnal Klarifikasi Syekh Muhammad Wahab Dan tahatkan dakwahnya Kepada raya Qasim Semua tuduhan-tuduhan itu Sudah ada di masa hidup Beliau Dan setelah Beliau jawab Di dalam Dan banyak Surat-surat Surat pribadi beliau Yang agak lebih lengkap Menjawab Subat-surat tuduhan itu Di dalam Surat beliau Kepada masyarakat Qasim Dan itu juga Sudah Ana tulis Dalam sebuah Makalah Bisa juga Di download Di jurnal Atau di Google Scholar Di Di akun Alimusri Di situ ada Di itu Di Sulew Menyebutkan Yang pertama Adalah tentang Pentingnya Kedudukan Tauhid Kemudian Persatuan Yang ketiga Adalah ta'alik Pada penguasa Di dalam Ya nanti Akan kita sampaikan juga Pandangan beliau Nanti Sekilas Tapi kita ingin Katakan Kepada orang-orang Yang selalu Memfitnah dakwah ini Kenapa dakwah ini Mendapat Hantaman Dari banyak pihak Toko politik Tidak senang Karena kita bukan Dakwah yang Sibuk dengan Politik Karena kita Tidak mendukung Secara formal Ya kalau politik Masalah pemilihan Itu adalah Hak pribadi Tidak ada Dokrin-dokrin Ancaman-ancaman Apalagi Rayuan-rayuan Hanya Kembali kepada Hak pribadi Masing-masing saja Tapi kita katakan Karena memang Untuk partai politik Kurang mengembirakan Dakwah kita Karena masa yang kita punya Tidak berpeluang Untuk mereka Provokasi Karena tidak punya peluang Tidak bisa masuk Subah-subahat mereka Dan ini yang pentingnya Kita belajar Karena akan semakin banyak Subah-subahat nanti Ya Banyak SMS Di antaranya Salah seorang Dari anak Yang sudah belajar Sunnah Akhidah Sunnah Dia mengatakan Orang tuanya sekarang berubah Katanya Orang salafi itu Anti-politik Dan tidak berpolitik Dan politik merupakan Salah satu Unsur dari Ajar Islam Kita yakini Betul Islam memang Membicarakan politik Tapi politik yang bagaimana Maka pada malam ini Kita melihat Bagaimana salah satu pandangan Ahlu Sunnah Jemaah Terhadap penguasa Sebaik kamu Kadima saja Jadi itu Urgennya belajar Masalah ini Ya Karena subah-subahat Akan semakin Banyak diantara Ikhwan-ikhwan yang Sudah banyak Mengaji Namun karena subahat Ya Sedikit saja Mereka Terpengaruh Dan tidak memiliki Bahan untuk Mempentingi diri mereka Maka penting Topik-topik ini Untuk dibahas Secara khusus Sebelum 2024 ini Karena Suana-suasana Sering Dimemfaatkan Ya Maka kita perlu Hati-hati dalam Masalah ini Bagi kita adalah Tetap Setia Menegakkan Kebenaran Tanpa harus Melakukan Sifat Kegiatan-kegiatan Atau Upaya-upaya Keonaran Di tengah masyarakat Oke Apalagi dengan Kemajuan dunia informasi Sekarang Bisa membuat Berita palsu Dan begitu banyaknya Berita-berita palsu Luar biasa Tanpa ada rasa malu Dan takut kepada Allah Banyak sekali orang Membuat Apa namanya nih Krikatur-krikatur Atau foto Yang dirubah-rubah Dan berita yang Kadang fotonya Sebetulnya bukan gitu Tak dikasih judul Yang begitu bombastis Dan begitu banyak sekali Fitnah-fitnah ini Nah Kalau kita tidak Meliki ilmu Maka dengan mudah Kita akan terkelincir Ke dalam Penyimpang-penyimpang Masalah ini Jadi kalau kita lihat Kenapa penting belajar Taufik ini Kita tahu kalau kita lihat Sejarah Islam Kita tidak paham Tentang pembahasan ini Telah memakan Banyak korban Mulai dari masa Ali bin Abi Talib Di masa Osman bin Abi Talib Panjang sejarah Fitnah ini terjadi Fitnah ini terjadi Sampai masa kita sekarang Ini bergulir terus Karena itulah Nasihat Rasulullah Salam tadi Ketika Diminta oleh Para sahabat Memberikan nasihat Perpisahan Menekankan topik ini Pembahasan ini Banyak sekali Subhat-subhat yang mereka Munculkan Pemanyaan pemimpin Apalagi yang sekarang Lagi viral Ini juga pernah Saya bantah Dalam tulisan saya Isis dalam pandangan Akhidat Al-Sama Jemaah Itu juga ada tulisan disitu Saya bahas Apa pengertian Khilafah Dan bagaimana Khilafah yang sifatnya Yang menjadi Pimpin tertinggi Di umat Islam Itu saya bahas semua Di dalam tulisan itu Nah Jadi mereka Memang Memakai Menggunakan Memanfaatkan Kondisi-kondisi Kebodohan umat Tentang agama ini Maka kalau kita Tidak paham Sebagai mana tadi Rasulullah SAW Menyebutkan Jadi argumentasi mereka Memangnya Ada Ormas juga Yang telah dibubarkan Itu mengatakan Saudi itu bukan Negara Islam Alasannya apa? Karena bukan sistem Khilafah Dan pemimpinnya Bukan Khuraish Nah itu Tapi sayangnya Kelompok yang menyebarkan Subahat ini Khalifahnya sendiri Bukan Khuraish juga Nah Maka pernah Kepada saya Atau pada Ustaz lain Saya lupa ya Supaya jangan Salah informasi juga Ada seseorang Punya pemikiran Khalifah ini Khilafah ini Datang Ingin berdiskusi gitu Lalu kita Saya atau Ustaz lain Waktu itu Lupa Kejadian ini Cuma singkat aja Diskusi itu Saya tanya Kamu Khalifah Atau Ustaz Kamu Khalifah Iya Kamu punya KTP Coba lihat KTP Mau dikeluarkan KTPnya Terus itu kan Jelas KTPnya Ya Republik Indonesia Gitu kan Kamu kan rakyatnya Waktu masih presiden Papa Susilo SBI Ini kan bukan negara kamu Kamu hidup Negara lain Kamu Khalifah Kok numpang KTPmu saja bukan Mana KTPmu Yang memang kamu Khalifah Yang itu Punya Istasi sendiri Istananya dimana Ya kan gitu Rakyatnya siapa Pasukannya mana Ini semua adalah Yaitu Khilafah-khilafah khayalan Tapi yang anehnya Yang termakan dengan ini Bukan orang-orang bodoh Ada yang dokter Ada yang pendidikannya Luar biasa Ya Sama Kenapa dengan dukun Bisa tertipu Orang-orang Yang sudah pendidikan dokter Ya itu Karena Pendidikan Masalah ilmu agama Apalagi pendidik akidahnya Sangat Kurang Mudah masuk Ya Maka kata Rasulullah SAW tadi Sebukti wajib taat itu Sekalipun bukan dari Orang Kuraish Kan itu Dan bukan pula Seorang hamba Yang berdeka Budak dia Syarat menjadi pemimpin itu Ini beda Antara Hal Ikhtiar Dengan hal Al-Ijibar Itu harus bedakan Telah terpilih Dan Proses Mau dipilih Kalau proses Mau dipilih Itu ada syarat-syarat Yang ditetapkan Di antaranya Pemanyaan Yang menjadi Khalifah itu adalah Kuraish Kalau ada Gitu Di Kuraish Itu salah satu Yang kedua adalah Dia orang yang Merdeka Bukan Budak Tapi dalam hadis tadi Ditegaskan Sekalipun dia Budak Dan itu dari Habsha Itu ketegasan Itu keras sekali Kewajiban taat disitu Walaupun dia tidak orang Kuraish Dan bukan pula Sebagai seorang Orang merdeka Tapi budak Tapi setara dia berkuasa Maka tidak ada pilihan lagi Kecuali wajib untuk Mentaati Ini untuk menjawab Salah satu syubat mereka Dan masih banyak syubat-syubatnya Kita mencoba lihat Nanti dari dalil dulu Dari Al-Quran dan Sunnah Perkatan ulama Salaf Tentang wajib Tentang penguasa Kemudian setelah itu Akan kita bahas tentang Konsep Al-Sunnah Dalam menasati penguasa Karena mereka mengatakan begini Orang-orang Salafi itu Tidak punya Peran di dalam Menekan Nahimungkar Kayak gitu ya Padahal kita setiap hari Bercara mas Selalu bicara Masalahnya mungkar ya Maksud Nahimungkar bagi mereka itu apa? Mau membahas Memprotes Pemerintah secara Terang-terang di media sosial Itu menurut mereka Nahimungkar yang Konsep mereka gitu Nah Bukan Al-Sunnah Tidak memiliki konsep Memiliki konsep Ada cara-cara Yang terhormat Ya Ini diantara hal yang akan Kita bahas Pertama Dalil Al-Quran Al-Sunnah Dalil Al-Quran Al-Karim Ya Firman Allah SWT Dalam surat An-Nisa ayat 59 Ya Ya Sangat jelas ayatnya Wahai orang beriman Ta'ala kepada Allah Dan ta'ala kepada Rasul Dan para pemimpin diantara kalian Ya Di jelas sekali Ada pula yang Menafsirkan begini Itu maksudnya Kalau pemimpin itu taat Beragama Semua hadis-hadis Kalau kita kopas Nanti hadis-hadisnya Itu berbicara tentang apa Selalu disebutkan Di antara sifat Pemimpin-pemimpin yang zalim Lalu di ujungnya Rasulullah tetap memaksa Untuk Ta'ala kepada Allah Walaudiam Namilah tamu Dan memukul punggungmu Ya Kemudian dalam hadis lain Yastasirun Mereka lebih Banyak Mengutamakan Kesejahteraan diri mereka Daripada rakyatnya Banyak sekali ada hadis Mereka tidak Memegang putujukku Dan tidak menyalahkan sunnahku Namun di akhir hadis Taat kepada pemimpin Nah ini salah satu syifat mereka Katanya ayat ini Khusus untuk pemimpin yang Taat Kalau pemimpin yang taat Itu secara Normal orang Akan Cinta dan Mau taat Pasti kan Kan jadi masalah Kalau pemimpin ini Tidak Adil Nah ini ayatnya Termasuk disitu Bakalnya kalau dipakai Dengan hadis-hadis Yang mendukung Tentang penjelasan ini Jadi tidak ada kekesan untuk pemimpin yang Yang apa Yang taat saya Yang taat itu sudah jelas itu Pasti orang mau Mentaatinya Oleh sebab itu Imam Saadi Mengomentari dalam Taksir beliau menyebutkan Siapa itu Uli Amri Beliau menyebutkan Uli Amri itu Ada dua pendapat Ada menyatakan Dia adalah para pemerintah Penguasa Yang kedua adalah para ulama Syabdur Rahman Saadi Mengatakan Mereka itu kedua-duanya Karena tidak akan belajar Urusan dunia dan akhirat Urusan agama dan dunia Kecuali dengan dua tonggak ini Yaitu Pemerintah dan Ulama Ini yang perlu kita ketahui Kata Syekh Allah perintah Untuk taat kepada Uli Amri Mereka itu adalah Para penguasa dan pejabat Serta para Mufti Para ulama Sesungguhnya Tidak akan pernah berjalan Baik urusan agama dan dunia Kecuali dengan Mentaati dan mematuhi mereka Sebagai bentuk Ketaatan kepada Allah Dan mengharap Pahla di sisinya Taat kepada pemerintah Itu ibadah Ibadah Dimana antum Mentaati perintah Allah Yang lainnya Taat kepada pemerintah Dalam hal yang positif Dalam hal yang Tidak bermaksiat Logikanya gimana Contoh sekarang Pemerintah Juru kita Pemanya penguasa Menyuruh kita Untuk berbuat adil Jujur Selam macam Tapi sebagian mereka Ada akun-akun Yang terjatuh Dalam perbuatan-perbuatan Yang luar biasa Kejahatannya Baik Kalau seandainya orang tua Antum Menyuruh antum sholat Antum Tapi orang tua Antum tidak sholat Apakah antum katakan Ayah nyuruh saya sholat Tapi ayah sendiri gak sholat Antum gak balas Seperti itu Anak tanya sekarang Orang tua antum Menyati antum Untuk sholat Tapi dia tidak sholat sendiri Gimana Antum wajib taat gak Hah Wajib taat Kita disini Kita disini ada dua Ketaatan Taat kepada Allah Untuk sholat Diperintahkan ayah kita Lagi orang tua kita Masih wajib taat lagi Dan kita Ini orang-orang Yang biasanya Ikuti hawa nafsu Dia akan mengatakan Lah Dia akan protes Kepada orang tua Yang kamu sendiri Tidak Sholat Ini salah Karena perintah yang Sebenarnya Yang perintah Allah Wajib kita taati Walaupun dia sendiri Tidak Menjalankan perintah itu Nah Ada sholat Di jalanan orang Untuk apa Ditaati perintahnya Dia sendiri juga Berbuat Melanggar Hukum Betul gak ada sholat Dalam pikiran kiri itu Buat apa taat Mereka sendiri juga Melanggar Hukum Betul gak ada Subhat begitu Dalam pikiran kita Jangan kita begini Eh kamu cari Jalan ke surga Ah gak mau Saya ikut kamu aja Jalan ke neraka Kan gitu hatinya Secara Secara ringkasnya Begitulah kan Ada orang Dia orang ini Mau ikuti jalan Kemanya Ke neraka Dia katakan Jangan ikuti jalan ini Ini jalan ke neraka Ikuti jalan situ Ke surga Lah kamu sendiri Kita menerima disini Bukan karena Sifat personalnya Tapi karena Perintahnya itu Hak Maka Yang kebenaran Diterima Siapapun Mengatakannya Sekalipun setan Makanya Ayat kursi itu Utamanya Setelah diakui Lahir soal Ditanyakan Apa benar Perkataan setan ini Karena dia Memang Bawa gak Setan itu Ya benar Kata seorang Ayat kursi Dapat mengusir Setan sendiri Akhirnya Informasi dari setan Sesuai dengan kebenaran Ya diterima Nah ini Kadang-kadang Ada dalam diri kita Seperti itu Ya Ini Ini maaf ucara Contoh-contoh kecil saja Kita lihat Akunum polisi Banter saja Kalau ada lampu merah Polisi sendiri Ngelanggar Ada gak Itu dalam diri kita Kan gitu ya Kita itu Dituntut untuk Menyelamatkan diri kita Dan orang celaka Kita juga ingin Ikut Jadi Banyak hal sebetulnya Subhat-subhat dalam masalah ini Baik Kemudian Ayat yang lain adalah Itu jelas Bahwa taat kepada pemerintah Bagian taat Dari kepada Allah Kepada Rasulullah S.A.W Selama perintahnya itu Tidak bertentangan Dengan Perintah Allah Dan Rasulnya Maka oleh sebab itu Wa'ati'ullah Ati'ur Rasul itu Wa'ulil amri minkum Tidak diulai Ati'ur Uli'amri minkum Alasannya apa? Karena taat kepada Uli'amri Adalah batasannya Selama perintahnya Tidak menentang Perintah Allah Dan perintah Rasulullah S.A.W Kalau dia bertentangan Ustaz gimana? Kalau bertentangan Memang tidak kita ikut Perintahnya Tapi bukan berarti Kita harus menolak Perintah-perintahnya Yang sesuai dengan Nah Kalau perkara yang mubah Dibuat aturan Alai penguasa Kita jadi wajib Menta'atinya Jika perkara itu Tidak bertentangan dengan Syariah Contoh apa? Masalah kebersihan Tidak boleh buang sampah Sembarang Itu bukan aturan agama kita Aturan agama kita Di Persimpangan dalam Pemerah Dibuatlah aturan Supaya tertib Lalu lintas Tidak jadi kecelakaan Wajib kita taati itu Karena itu Hal yang tadi Sudah menjadi Perintah Dari penguasa Mengangkat deh Halimubah Menjadi hal yang harus Kita jaga perintahnya Wajib Melanggar perintah itu Berdosa Ustaz Setiap melanggar Pemerahnya berdosa Itu contoh kecil saja Dan tidak ada Biasanya Peraturan-peraturan Yang lahir itu Jelas-jelas Menentang perintah agama Secara Total Tapi jika ada Maka kita memang Tidak mentaati perintah itu Tapi bukan berarti Perintah-perintahnya yang lain Kita tolak juga Dan bukan Berarti ketika Ada perintahnya Yang tidak sesuai Di takdir Kalau seandainya ada Yang tidak sesuai dengan Agama Aturan agama Yang tidak sesuai ya Bukan berarti peraturan Yang mubah Dibuat aturannya Itu beda Yang tidak sesuai Maksudnya bertentangan Ya Maksudnya kehalalan Ada peraturan Maksudnya menghalalkan Membolehkan Jual-beli Maksudnya Miras Maksudnya kan Itu jelas Peraturan yang Ketantangan Tapi bahwa mana Menyikap peraturan Ini juga ada lagi Tentunannya Bukan bersorak-sorak Di jalan Selamat Tidak Ini yang kita maksud Baik Sebetulnya Pembahasannya agak panjang Saya kemukakan Lebih agak Lebih ringkas Lebih agak mudah Contoh-contohnya Jadi mentaati pemimpin Bagian dari taat Kepada Allah Dan Seperti mana Melaksanakan perintah-perintah Allah yang lainnya Taat perintah Dan juga Mentaati Rasulullah S.A.W. Karena Rasulullah S.A.W. yang menyuruh kita Tapi Al-Quran yang lainnya Dalil yang lain adalah Surah An-Nisa Ayat 83 Yang tadi Ayat berapa 59 Yaitu Berman Allah S.W.T Apa kata Allah Dan aku pilih datang Kepada mereka Suatu berita Tentang keamanan Atau ketakutan Mereka lalu Mensiarkannya Dan jika Seandainya mereka itu Menyerahkannya Kepada Rasul Dan Uli Amri Di antara mereka Apa maksudnya ini Allah Menuruh memberikan Jika ada suatu Informasi Ya Yang mengkhawatirkan Baik itu Informasi Menyebarkan BBM turun Informasi Akan ada Hal yang menakutkan BBM naik Ini menakutkan Bagi sebagian masyarakat Kalau ada informasi Informasi Baik bahaya Ataupun hal lainnya Jangan Dicari Di google Benar atau tidak Tapi adalah Harus mendapat Informasi valid Dari pihak yang Berwenang Maka dikembalikan Kepada Pemerintah Betapa banyaknya Informasi Informasi Yang menjemah Di masyarakat Itu adalah Olahan para Komentator Komentator Yang banyak lebih Memberikan bumbu-bumbu Setelah dijelaskan Oleh Pemerintah Ternyata Tidak demikian Hakikatnya Maka Jangan pernah Bermudah-mudah Menyebarkan Sebuah informasi Yang tidak jelas Kebenarannya Apapalagi Itu menyangkut Hajat Kebutuhan orang banyak Keamanan Ketenteraman Negara ini Tidak boleh Maka ditentukan Kembalikan kepada Jika itu Urusan Negara Kembalikan kepada Penguasa Jika itu Urusan agama Dikembalikan kepada Para ulama Maka Allah katakan Seandainya mereka Ya Mau kembali Mempertanyakan Itu kepada Rasulullah S.A.W. Dan oleh Amri Antara mereka Masa hidupnya Rasulullah S.A.W. Dan oleh Amri Pentingnya oleh Amri Di sini Maka di sini Sebenar juga Ulil Amri Tidak boleh Membiarkan Informasi itu Berengelinding Di masyarakat Menjadi bola es Kata orang Gunung es Yang tanpa Tidak ada tanggapan Resmi dari pihak MROW6 Ini juga Salah satu penyebab Mestinya Pemerintah Sehadap ada Hal-hal yang Merisakan masyarakat Langsung Diklarifikasi Dan diberikan Pernyataan tegas Bahwa itu adalah Berita bohong Untuk menyelamatkan Masyarakat Dari Berita bohong Berita bohong Itu Lebih berbahaya Daripada Barang-barang Yang KW Dari makanan Berborak Lebih berbahaya Sangat berbahaya Berita bohong Terjadi Adu domba Yang luar biasa Saling benci Yang luar biasa Sebagai Apa yang kita rasakan Bagaimana Suasana Perpolitikan Dalam Pilpres yang lalu Sampai hari ini Masih bagaimana Suasananya Yang membuat Orang Tidak habis-habisnya Dari permasalahan Menyimpan Dendam Dan khusmat Berterusan Sehingga hidupnya Tidak tenang Nah ini efek Bahwa sesuatu Berita Harus Didapat dari Sumbernya yang valid Tentulah orang-orang Yang ingin mengambil Keputusan Akan dapat Mengetahuinya Dari mereka Ini oleh Amri Dan Rasul Kalau hidupnya Rasulullah Kalau tidak Karena kurnia Allah Dan rahmat Allah Kepada kalian Tentulah kalian Mengikuti setan Dan itulah Sifat Dikatakan Bahwa menyebarkan Informasi Yang tidak jelas Kebenarannya Merupakan Apa Sifat dari Tujuannya Mencabalah Dan Kita Niasatkan Semua Kepada partai politik Toko politik Hentikan Black camping Namanya Kempanyahi Coba Didewasakan Masyarakat ini Dengan cara apa Unggulkan Program-program Anda Tidak perlu Mencari-cari Kesaraan Online Unggulkan Saja Program Ibarat orang Jual Penjual tape Penjual tape Penjual tape Disini buat kemasan Lebih menarik Disini buat kemasan Tidak dibilang itu Tapi punya racun Tidak begitu Tapi adalah Munculkan program Anda Tunjukkan kebolehannya Ini persaingan Sifatnya Tepas Tapi Kul Kairat Bukan dengan Apa Membuat Fitnah Fitnah Mengadu domba Para ulama Menjelaskan Kalau suatu berita Tentang perdamaian Dan ketakutan itu Disampaikan kepada Ulil Amri Dan itulah Ulil Amri Yang ahli Dan berkompeten Untuk menetapkan Kesimpulan Dari sebuah isu Yang sedang bergulia Di tengah masyarakat Sebuah isu Yang bergulia Di tengah Masyarakat itu Adalah Yang berhak Mengklarifikasi Adalah Ulil Amr Taip Dua Taat kepada penguasa Adalah bukti Kataan kepada Allah Ini mulai masuk Pada hadis-hadis Nabi SAW Dalam sebuah hadis Nabi SAW Menyebutkan Dalam sabdanya Tadi yang kita katakan Taat kepada Ulil Amri Bagian taat kepada Allah dan Rasul Kata Rasul Kata Rasul Kata Rasul Siapa yang taat Kepadaku Sungguh dia taat Kepada Allah Yang duraka Kepadaku Berarti dia duraka Kepada Allah Kata Rasul Orang yang Malu taat Kepada pemimpin Dia sungguh Sudah taat Kepadaku Kalau Siapa yang Menentang Pemimpin Ya Ada Berarti dia telah Duraka Kepadaku Kata Rasul Rasul Wa ennal imam Junnatun Imam itu adalah Benteng Yang dapat menjaga Masyarakat Tameng itu Yukatil Mura'ihi Waitakibihi Yaitu Yang mana Berperang Di belakang Punggungnya Dan dia Menjadi benteng Bagi Rakyatnya Rakyatnya Yang diperintahkan Dia membuat Suatu Solusi Program Dalam Rakyat Bertakwa Kepada Allah Dan Adil Dia dapat Pahala Tapi Sebaliknya Nah disini Membuat Program Yang merugikan Maka dia Mendapat Hadis Menjelaskan Taat kepada Pemimpin Bagian taat kepada Rasulullah Sallallahu Rasulullah Hadis Ibad Bin Sariah Yang tadi Sudah kita Sebutkan Di awal Dimana Usikum Bita Allah Saya Nasihatkan Pada Kalian Untuk Taat Berta Kepada Allah Wassami Wato'ah Taat Dan Patuh Kepada Pemimpin Wain Ab Dan Habasyian Disini Ada Dua Asas Tidak Terpoini Secara Ketika Dipilih Pemimpin Itu Dalam Proses Pemilihan Maka Syarine Di antaranya Dia orang Arab Orang Yang Merdeka Tapi Ab Dan Habasyian Kalau Seseorang Sudah Berkuasa Maka Tidak Ada Lagi Istilahnya Tidak Terpenuhi Persyaratan Maka Wajib Taat Maka Sekalipun Dia Seorang Budha Dari Bangsa Ethiopia Ya Habasyi Kalau Dia Sudah Menjadi Pemilihan Ini Terjawab Subhat Orang Mengatakan Pemimpin Kita Tidak Di Keturunan Kuraish Mamanya Atau Apalagi Subhat Banyak Subhat Mereka Termasuk Sekarang Pemimpin Kau Muslimin Tidak Di bawah Satu Pemimpin Subhat Mereka Kau Muslimin Harus Satu Pemimpin Kholifah Kita Kita Katakan Di Akhir Kekuasaan Bani Umayyah Berdiri Kekuasaan Bani Abad Sya Di Bagdad Dan Sisa Sisa Dari Bani Umayyah Berdiri Pula Satu Kerajaan Di Andalus Ada Dua Kekuasaan Siapa Ulama Yang Hidup Di Masa Itu Ulama Ulama Yang Berkompeten Ulama Ulama Besar Di Masa Hidup Ada Mereka Mengatakan Wajib Diperangai Penguasaan Delus Atau Sebaliknya Tidak Ulama Ulama Tetap Membiarkan Dua Kekuasaan Itu Berjalan Dengan Apa Adanya Padahal Mereka Jauh Lebih Kuat Ilmunya Dan Lebih Terpercaya Di kalang Umat Saat Itu Namun Ketika Sudah Menjadi Kenyataan Tidak Mungkin Sekarang Sajalah Orang Orang Bicara Khilapa Mau Antum Persatukan Mana Tarok Sekarang Pemerintah Kita Kata Ayo Siapa Menyangkat Khalifah Dantara Kalian Jangankan Masalah Indonesia Dan Malaysia Disatukan Jadi Satu Khalifah Indonesia Satu Khalifah Saja Tidak Mungkin Mau Dari Mana Orang Madya Tidak Setuju Dari Madya Orang Mas Selain Juga Tidak Setuju Kapan Bedirinya Khilapa Terus Khalifah Yang Kalimat Satu Siapa Maka Kalau Kita Tidak Belajar Akhirnya Kita Menjadi Objek Pengumpulan Dana Ada Berapa Aliran Di Indonesia Ini Yang Eksis Yang Menyebut Pemimpin Jamaah Itu Sebagai Khalifah Itu Tujuan Sebuah Uang Satu Bulan Yang Lalu Ada Yang Taubat Dari Kelompok Ini Dia Ceritakan Dia Mantan Da'i Dari Kelompok Itu Itu Katanya Setiap Bulan Menyetor Dari Hasil Pencerian Mereka 5% Atau 10% Saya Takut Juga Masihkan 10% Karena Nggak Ingat Berapa Dia Lagi Semangat Cerita Saya Dengan Perhatikan Di Store Itu Katanya Itu Triliunan Ustaz Setiap Bulan Masuk Mau Bicara Makanya Kelompok Ini Tidak Berani Dibubarkan Nggak Tahu Apa Penyebab Mungkin Terindikasi Dia Juga Bisa Membayar Sebagian Okun Penyekah Hukum Dia Jelas sekali Penyimpangan Menkapirkan Orang Di Keluar Kelompoknya Dan Dia Memungut Uang Daripada Pengikutnya Dan Caranya Gimana Katanya Dari Uang Ini Itu Digunakan Untuk Menarik Pengikut Dulu Orang Yang Datang Dikasih Uang Dulu Nanti Setelah Termakan Subat Subat Mereka Baru Setelah Itu Ditarik Setiap Bulannya Itu Semuanya Di belakangnya Adalah Iuran Iuran Dimanfaatin Maka Kalau kita Tidak Belajar Ini Mirip Dengan Ajaran Syiah Yang Mereka Memungut Iuran Daripada Pengikut Pengikut Mereka Baik Ini Kita Bahas Singkat Saja Di Seirbat Ini Jadi Rasulullah Salam Sangat Menegaskan Ketika Tadi Perbedaan Karena Kembali Kepada Pemimpin Dan Juga Taat Kepada Dan Mengikuti Sunnah Khulafa' Rashidin Kenapa Sunnah Khulafa' Rashidin Ikutilah Sunnahku Dan Sunnah Khulafa' Rashidin Kenapa Tidak Cukup Ikuti Sunnahku Saja Ini Juga Garis Perbedaan Antara Pemahaman Yang Disampaikan Oleh Ulama Salaf Dengan Aliran Melaksanakan Sunnah Mempelajari Memahamin Harus Mengikuti Apa Yang Diamalkan Dipahami Oleh Para Sahabat Nabi Sallallahu Sallam Karena Semua Kelompok Kelompok Ini Pasti Beruja Dengan Al-Quran Dan Hadith Cuman Mereka Tarik Pemahamannya Sesuai Dengan Pemahaman Kelompok Masing-masing Ketika Bicara Masalah Ayat Manya Berapa Kalian Semua Dengan Taliyah Ormas Ini Juga Dibatakan Ormas A Memakai Untuk Pada Pengikut Ormas B Juga Untuk Pengikut Jangan Kalian Berkebelah Dengan Kelompok Kita Kalau Kalian Keluar Tawabat Dari Aliran Berarti Kalian Berkebelah Ancam Nya Begitu Partai Politik Juga Gak Gunahan Ayat Ini Juga Padahal Ini Maksud Bersatu Bersatu Bukan Dalam Partai Politik Bukan Dalam Ormas Bersatu Dalam Kesatuan Jama'ah Kau Muslimin Yang Mana Pengertian Jama'ah Itu Ada Dua Jama'ah Atiyan Adalah Jama'ah Yang Telah Ada Di Masa Sahabat Jama'ah Persahabat Tabi'in Dan Terusnya Tetap Dalam Akidah Yang Mereka Amalkan Yang Pahami Kemudian Jama'ah Atiyan Ada Di Bawah Penguasa Tidak Boleh Mencebelah Persatuan Bangsa Sementara Mereka Menarik Pengertian Ayat Itu Orang Mati Tidak Bawah Imam Maka Mati Dalam Kejahiliah Kalau Disibukkan Antum Sudah Bawah Belum Mati Dalam Kejahiliah Tapi Anehnya Yang Dibawah Siapa Imam Jama'ah Padahal Hadis Bukan Imam Jama'ah Semua Kelompok Jama'ah Menggunakan Hadis Yang Sama Untuk Bawah Kepada Pimpin Masing-masing Padahal Maksud Hadis Ini Bukan Pimpin Jama'ah Adalah Pimpin Kau Muslim Yang Terting Cuma Dilecengkan Hadis Nya Sahih Banyak Sekali Ayat Al-Quran Dilihat Argumentasi Mereka Dari Al-Quran Semua Alir Sesat Fadariya Jabariya Mu'tazila Syia Apa Saja Jahmiya Khawarid Murjiya Semua Berhujan Al-Quran Tapi Menurut Pemaham Mereka Sendiri Buka Menurut Pemahaman Sahabat Ini Baik Lanjut Ancaman Tarih Orang Yang Menentang Dan Melawan Penguasa Hadis Berikutnya Dilihatkan oleh Imam Muslim Untuk Ringkasnya Hadis-hadis Tentang Wajib Penguasa Ini Dikumpulkan oleh Imam Muslim Dan Sahihnya Kemudian Dikasih Judul Bab Diatasnya Imam Nawawi Yaitu Kitab Al-Imara Itu Semuanya Hadis-hadis Tentang Wajib Tentang Dalam Sahih Muslim Ada Namanya Dikasih Judul Bab Kitab Kitab Al-Imara Semua Hadis-hadis Itu Dan Itu Menjadi Mukharal Di kuliah Kita Dan Tidak Ada Mengajarkan Materi Ini Kecuali Kampus Kita Dan Pondok-pondok Pesantaran Kita Jadi Kalau Ada Orang Menuruh Itu Adalah Bibit-bibit Radikal Dari Mananya Bibit Radikal Makanya Rasulullah Menyebutkan Dalam hadis Yang saya Orang Yang Keluar Dari Ketaatan Tadak Penguasa Dan Memisahkan Dari Jemaah Kau Muslimin Lalu Ia Mati Dalam Keadaan Mati Jahiliya Kata Rasulullah Yang pertama Hadis Ini Bukan Orang Yang Keluar Dari Ketaatan Atau Memeca Belah Persatuan Bukan Persatuan Ormas Kembali Saya Tegaskan Bukan Persatuan Kelompok Yang Dimaksud Persatuan Kaum Muslimin Yang Tadi Dua Pengertian Keluar Dari Jemaah Muslimin Membuat Pengertian Agama Akhidah Amalan Itu Keluar Kelompok Muslimin Dengan Amaliyah Atau Keluar Dalam Penguasa Resmi Membuat Memcabelah Persatuan Bangsa Sebenarnya Penjelasan Para Ulama Maka Jika Dia Meninggal Mati Dalam Keadaan Jahiliya Lalu Apakah Ini Artinya Dia Mati Jahiliya Artinya Kafir Nah Ini Pembahasannya Lain Lagi Kalimat Jahiliya Itu Bisa Dimaksud Suatu Tindakan Yang Mengeluar Dari Islam Bisa Dimaksud Sebuah Maksiat Ini Bukan Pelakunya Kafir Tapi Maksudnya Dia Mati Dalam Keadaan Seperti Budaya Jahiliya Yang Kebiasaan Membuat Perpecah Belahan Dan Mati Tanpa Ada Di Bawah Pemin Kalau Antum Enggak Belajar Hadis Hadis Ini Bisa Dipelintir Semua Alih Orang Orang Itu Kemudian Barang siapa Yang berperang Di bawah Bendera Ke fanatikan Fanatik Kepada Ormas Fanatik Kepada Fateh Politik Fanatik Kepada Apa Saja Marah Atas Dasar Fanatik Mengajak Kepada Fanatik Automuela Kefanatikan Lalu Ia Mati Maka Mati Dalam Keadaan Mati Jahiliyah Fanatik Kepada Kelompoknya Dalam Hadis Datta Terdapat Ancam Bagi Orang Yang Keluar Dari Ketaatan Kepada Penguasa Jika Ia Mati Maka Kematian Seperti Orang Mati Dalam Keadaan Jahiliyah Tadi Sudah Kita Sebutkan Maksudnya Bukan Dia Kafir Maksudnya Apa Maksudnya Sesuai Penjelas Para Ulama Yang Keempat Azan Wajib Taat Patuk Kepada Penguasa Dalam Segala Kondisi Kecuali Dalam Hal Maksiat Wajib Taat Dan Patuk Kepada Penguasa Dalam Segala Kondisi Kecuali Dalam Hal Maksiat Tadi Sudah Sebut Di Antara Hadis Almar Muslim Assamu Wata Fima Habba Wa Kariha Illa Ayu Mar Bimaksiatin Fa Umir Bimaksiatin Fala Sama Wala To'ah Wajib Bila Diperintahkan Untuk Bermaksiat Jika Diperintahkan Untuk Bermaksiat Maka Tidak Boleh Mendengar Dan Taat Dalam Bermaksiat Tersebut Ini Jelas Tadi Sudah Dibukkan Contohnya Di Awal Jadi Tidak Perlu Kita Panjang Mengingat Waktu Dan Hadis Yang Lain Disebutkan Dalam Sabda Rasulullah S.A.W. Wata Tuhakkun Ala Malam Yukmar Bil Masyia Fa Edha Hadis Ini Diwakkan Dalam Imam Bukhari Taat Kepada Penguasa Adalah Hak Yang Wajib Ditunaikan Selama Tidak Diperintah Untuk Bermaksiat Namun Bila Diperintah Untuk Bermaksiat Maka Tidak Boleh Diindahkan Dan Ditaati Dalam Dua Hadis Di Atas Terdapat Penjelasan Tentang Wajib Dalam Sela Kondisi Baik Suka Maupun Duka Dan Dapat Pula Larangan Dan Terdapat Pula Larangan Taat Jika Penguasa Menyuruh Berbuat Masyid Atau Dosa Tapi Tidak Ada Biasanya Penguasa Yang Membuat Keputusan Keputusan Yang Jelas Jelas Itu Tentang Agama Dan Kalau Ada Kita Tidak Boleh Menta Sekalibus Bukan Berarti Kita Harus Melanggar Perintah Pintah Dan Aturan Aturan Yang Sesuai Dengan Aturan Agama Yang Kelima Wajib Taat Dan Patuh Kepada Penguasa Dalam Segala Kondisi Sekalipun Mereka Berlebihan Dalam Memakan Harta Negara Ya Diwakan Alaybu Hurairah Rasulullah Bersabda Alaikas Sam'ah Wa ta'ata Fi Usrika Wisrika Wa Mansyatika Wa Makrahik Wa Asyaratin Alaik Wajib Atasmu Untuk Mendengar Dan Taat Dalam Waktu Sulit Maupun Lapang Di Saat Bersemangat Maupun Dalam Keadaan Kurang Engkau Sukai Dan Pada Waktu Penguasa Monopoli Harta Negara Di Atas Engkau Dalam Hadis Di Atas Terdapat Perintah Untuk Tetap Taat Kepada Penguasa Dalam Segala Kondisi Sekalipun Ia Memakan Harta Negara Secara Belebihan Berkata Imam Nawawi Ini Komentarnya Dalam Syarah Imam Muslim Tetaplah Tunduk Dan Patuh Pada Penguasa Sekalipun Mereka Lebih Mengkhususkan Dirinya Dengan Dunia Dan Tidak Memberikan Kepada Kalian Hak Kalian Yang Ada Pada Mereka Hadis Ini Perintah Untuk Tetap Tunduk Dan Patuh Dalam Segala Kondisi Sebab Hal Itu Akan Mempersatukan Kaum Muslimin Karena Perpecahan Akan Menyebabkan Keadaan Mereka Rusak Berantakan Baik Dalam Urusan Dunia Maupun Urusan Akhirat Ditanggapan Imam Dalam Berita Satakuna Asarat Kata Rasulullah Sallam Satakuna Asarat Waumur Untung Kirunaha Kalu Pamayasna Man Adraka Dalika Minna Kalu Adwa Hak Al-Ladhi Alaikum Wasallahu Al-Ladhi Alaikum Kata Rasulullah Kala Akan Datang Pemimpin Yang Mereka Yaitu Perkara-perkara Yang Kalian Ingkari Keadaan Perkara Kalian Ingkari Dan Penguasa Penguasa Yang Lebih Mendominan Menggunakan Kemewahan Untuk Kepentingan Pribadi Dan Kelompok Mereka Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Orang Yang Mendapati Hal Tersebut Ya Rasulullah Sahabat Bertanya Apa Yang Kita Menemui Hal Itu Apa Solusinya Sabda Rasulullah Sallam Tunaikan Kewajipan Yang Dibebankan Atas Kalian Dan Mintalah Hak Kalian Kepada Allah Ini Hadis Yang dibacakan Ini Membuka Peluang Untuk Penguasa Berwat Semana Tidak Di akhir Permahasan Nanti Akan Kita Bahas Tentang Bahaya Penguasa Yang Zolim Bukan Berarti Hadis Ini Membuka Peluang Untuk Penguasa Berwat Semana Tidak Nanti Akan Ada Ancaman Terhadap Penguasa Yang Zolim Tapi Disini Agama Kita Mengarahkan Dua Belah Pihak Itu Rakyat Bersikap Begini Pemimpin Bersikap Begini Sama Antara Suami Istri Suami Punya Kewajipan Kepada Istrinya Juga Punya Hak Sebaliknya Juga Begitu Tapi Bila Yang Dikaji Tuntut Hak Terlalu Nah Ini Tidak Akan Pernah Solusi Dalam Masalah Keluarga Tapi Bila Masing-masing Menyadari Kewajipannya Dengan Sendirinya Masalah Akan Selesai Tapi Si Istri Meminta Sedetailnya Haknya Dia Dan Suami Juga Begitu Seorang Istri Harus Begini Dan Begini Kamu Tidak Demikian Ini Tidak Akan Pernah Ketemu Demikian Pula Antara Rakyat Dengan Penguasa Bila Penguasa Meminta Haknya Maksimal Kepada Rakyat Sebaliknya Dia Harus Berikan Kewajipan Maksimal Kepada Rakyat Semikian Pula Rakyat Jika Anda Meminta Maksimal Menyapakan Hak Anda Kewajipan Anda Harus Tunaikan Maksimal Kalau Yang Akan Membuat Kita Dituntut Di akhirat Kelak Ada pun Hak Kita Pasti Akan Kita Terima Memang Tidak Diterima Di dunia Tapi Pasti Akan Diterima Di Akhirat Ketika Antum Harta Antum Dicuri Atau Diambil Tetangga Selamacem Tanah Antum Caplok Selamacem Antum Sabar Saja Demikian Tidak Mau Ribut Bukan Berarti Antum Rugi Enggak Pernah Rugi Antum Kalau Di akhirat Pahalanya Akan Diterima Antum Sudah Menabung Tapi Demikian Untuk Tidak Ribut Dengan Tetangga Antum Mengalah Saja Tapi Kalau Antum Proses Hukum Boleh Saja Tapi Artinya Sini Kalau Kita Saling Menentuk Hak Tidak Selesai Masalah Tapi Kalau Masing-masing Menyarai Kewajipannya Disini Akan Ketemu Masalah Sang Istri Melihat Sang Suami Sudah Berupaya Maksimal Untuk Menentukan Kewajipannya Maka Apapun Kekurangan Dia Terima Tidak Masalah Dia Juga Memiliki Kekurangan Dalam Menentukan Kewajipan Kepada Suha Demikian Saling Kalau Ini Yang Ada Maka Akan Jauh Dari Bantu Kecek Kecek Dalam Keluarga Maupun Keluarga Besar Dalam Buntuk Negara Hadis Yang Lain Dari Junada Ibnu Ini Hadis Yang Panjang Sekali Ketika Mereka Menjenguk Dalam Keadaan Sakit Kemudian Pembesuk Ini Meminta Sebuah Hadis Yang Dia Dengar Langsung Dari Rasulullah Sallam Makanya Menyebutkan Ketika Rasulullah Mengajak Kami Masuk Islam Lalu Kami Mbaik Kemudian Mirip Dengan Hadis Sebelumnya Dimana Rasulullah Sallam Mengambil Sumpah Kami Tak Dan Patuh Dalam Keadaan Senang Bersemangat Maupun Dalam Keadaan Susah Sulit Dan Bahagia Ataupun Pemimpin Itu Kesejahteraan Keluarga Dan Kelompok Daripada Rakyat Tidak Merebut Urusan Tidak Melakukan Kudeta Usaha Untuk Melemahkan Penguasa Illa Antara Kufran Bawah Kecuali Satu Kondisi Terlihat Kekafiran Yang Nyata Indakum Minallai Fihi Burhan Kalian Mempunyai Bukti Dari Allah Tentang Hal Itu Kapan 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 Tidak Tidak Tantang Pemimpin Bila Nyata Kekupuran Pemimpin Apa Maksud Nyata Disini Karena Sampai Sampai Dalam Hadis Yang Lain Seorang Pemimpin Malaupun Kemungkaran Begitu Banyak Lalu Sahabat Pertanya Tidak Kita Perangi Saja Dengan Senjata Jangan Selama Dia Memisi Membolehkan Kalian Salat Dalam Riau Selama Mereka Masis Tetap Tidak Boleh Melawan Para Pemimpin Dalam Arti Disini Bukan Tidak Boleh Melawan Menjatuhkan Kekuasa Menghina Melecehkan Mereka Tidak Boleh Keculi Ada Terlihat Kupuran Bawah Apa Maksud Kupuran Bawah Ini Hadis Dihadikan Senjata Oleh Orang Yang Suka Memberontak Dan Mengkudeta Penguasa Atau Melakukan Tindakan Upaya Pengguling Kepuasaan Dihadikan Hujau Oleh Mereka Apa Maksud Kupuran Bawah Hadis Dalam Hadis Ini Terdapat Penjelasan Tentang Syarat Mesti Dipendiri Ketika Meninggalkan Ketahan Kepada Penguasa Wajib Memiliki Bukti Dalil Bahwa Perbuatan Tersebut Dihukum Kafir Oleh Allah Itu yang pertama Dulu Bahwa Menyatakan Hal ini Ijma' Para ulama Ini Perbuatan Kafir Kemudian Bukan Berdasarkan Kepada Dalil-dalil Yang Samar Berita-berita Media Yang tidak Jelas Contoh Orang-orang Takfiriin Kelompok-kelompok Usama Yang lainnya Mengkafirkan Malik Pahad Ketika Dikalungkan Sebuah Kalung Oleh Presiden Amerika Di situ Ada salibnya Langsung Dikafirkan Malik Pahad Oleh mereka Mereka Tidak Melihat Kondisi Ya kan Dia anggap Memakai Kalung salib Itu mereka Sebar Untuk menjadi Pengikut-pengikut Untuk doktrin Pengikut-pengikutnya Bahwa Malik Pahad Telah Kafir Itu Menyebar Itu Waktu dulu Kan belum ada SMS Belum ada Media-media Itu dulu Melewat Fact-fact Rahasia Ke rumah-rumah Jadi Kami Di Saudi Waktu itu Masih Awal-awal Kuliah Dan kita Sangat Fokus Pengkajian Masalah ini Di para masyai-masyai Sangat mencium Gerak-gerik Para kelompok-kelompok Teroris itu Jadi Masyai Menyebutkan Membongkar Berbagai Cara-cara mereka Dan pengaruhi Orang Di antara Yang dimana Keluar Fatwa Asya Bimbas Dan para Ulama-ulama Lain Itu di antara Mereka Mengirim Fact Ke rumah-rumah Yang Cara Rahasia Dulu Belum ada WA Belum ada Media-media Media sosial Seperti Sekarang Mereka Sebar-sebarlah Mereka Tafsirkan Sendiri Foto-foto itu Itu contoh-contoh Mereka Kemudian Kedua Wajib Memiliki Bukti Bahwa Penguasa Telah Melakukan Perbuatan Tersebut Bukan Berdasarkan Kepada Isu Opini Jadi Tahu Perbuatan Secara Agama Dalam Akuran Hadis Ijimak Para ulama Itu Perbuatan Kafir Lalu Itu Kepastian Perbuatan Sekarang Benar Enggak Penguasa Melakukan Hal Itu Lagi Ketetapan Ini Buktinya Ada Enggak Dia Melakukan Hal Itu Ibarat Perbuatan Maksud Orang Dituduh Berzina Zina Jelas Haram Tapi Seseorang Dituduh Terbukti Enggak Dia Melakukan Hal Itu Ini Harus Ada Bukti Lagi Bukan Sekarang Prasangka Apalagi Opini Opini Publik Yang Dibuat Oleh Para Komentator Komentator Kedua Perbuatan Kepastian Tersebut Hadapan Orang Banyak Dan semua orang banyak Mengetahui Perbuatan Itu Nah Ini Sarat-saratnya Berkata Imam Nawawi Makna Hadis ini adalah Janganlah Kalian Menentang Penguasa Dalam Kekuasaan Mereka Dan Jangan Pula Melawan Mereka Kecuali Kalian Melihat Dari Mereka Kemungkaran Yang Nyata Yang Kalian Mengetahui Dari Aturan Aturan Islam Jika Kalian Melihat Hal Itu Maka Nasehatilah Mereka Dan Katakan Kebenaran Dimanapun Kalian Berada Adapun Melakukan Kudeta Dan Memerangi Mereka Adalah Haram Menurut Kesepakatan Kaum Muslimin Imam Nawawi Menungkilkan Ijma Kesepakatan Kaum Muslim Haram Melakukan Tindakan Kudeta Kemudian Adapun Melakukan Kudeta Dan Memerangi Mereka Adalah Haram Menurut Kesepakatan Kaum Muslimin Sekalipun Mereka Berbuat Fasik Dan Zalim Lagi Zalim Sungguh Banyak Sekali Hadis-hadis Yang Menjelaskan Tentang Apa Yang Aku Ungkapan Kata Beliau Dan Ahlus Sunnah Bersepakat Bahwa Tidak Boleh Menjatuhkan Penguasa Dengan Alasan Kefasikan Atau Melakukan Dosa Ini Komentar Imam Nawawi Bukan Kata Kata Anak Yang Keenam Dalil Tentang Wajibnya Membelah Penguasa Yang Sah Jika Ada Mengkudetanya Nah Kalau Terjadi Kekacauan Ada Orang Mengkudeta Penguasa Yang Sah Kita Bersama Siapa Dalam Ada Hadis Kalau Tidak Ada Pemimpin Maka Kita Wajib Menjauhi Dalam Hadis Yang Lain Hadis Ya Rasulullah Kita Barang Siapa Yang Membayat Seorang Pemimpin Maksud Bayat Harus Kita Datang Langsung Kepada Presiden Untuk Bayat Ini Juga Talbis Atau Subah Disini Yang Maksud Membayat Disini Bukan Semua Personal Masyarakat Hanya Yang Dimaksud Membayat Ini Adalah Tokoh Terkemuka Dari Masyarakat Atau Al-Halli Wa'abdi Maka Di masa Abu Bakar Siddiq Tidak Semua Kemuslimin Yang Ada di Syam Yang Yang Ada di Mesir Datang Ke Medina Cukup Sahabat Seni Di masa Umar Al-Qatab Juga Begitu Osman Juga Begitu Ali Juga Begitu Tidak Semua Kemuslimin Dari Basar Rikupa Datang Kemudian Bayat Ali Tidak Cukup Perwakilan Dari Tokoh Tokoh Senior Saja Kalau Begitu Satu Tahun Sepanjang hari Bayat Terusnya Apalagi Kalau Indonesia Berapa 280 Juta Sekarang Berapa Sudah Datang Lagi Perwakilan Kedua Belum Selesai Bayat Ini Maka Penting Belajar Agama Itu Penting Kalau Tidak Antum Akan Diberikan Suba Sol Kan Kamu Tidak Bayat Langsung Ada Pula Kenapa Kamu Tidak Bayat Dia Dia Kamu Terhukum Bayat Kalau Tokoh Besar Umat Ini Sudah Bayat Selesai Cerita Memang Tukang Bayat Semuanya Petani Di desa Harus Muram Bodong Ke Jakarta Bayat Nah Ini Kebodohan Kebodohan Itu Dari Mana Mereka Dapat Dan Itu Mereka Ngomong Sendiri Saya Tidak Pernah Bayat Maka Saya Tidak Wajib Taat Mereka 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 Disebutkan Disini Perang Siapa Bayat Seorang Pemimpin Lalu Mengulurkan Tangan Memberikan Ketitaannya Mereka Hendak Lament Hatinya Semampunya Jika Ada Orang Lain Yang Hendak Memurunkannya Maka Bunuh Dia Siapapun Dia Bunuh Kalau ada Orang Yang Mengkudita Kemudian Lalu Disini Abdullah Menjadakan Ini Nihah Disini Menyebutkan Lalu Menyatakan Ini Aku Dengar Dengan Kedua Telingaku Dan Aku Paham Dengan Hatiku Aku Penhujar Dia Pernah Beresik Dah mati Ini Mu'awiyah Dan Anak Pamamun Yang Memerintahkan Kami Untuk Berbuat Sesuatu Maka Kami Pun Melakukannya Abdullah Mera'u Mengatakan Taatilah Iyah Dalam Perkara Ketaatan Kepada Allah Dan Janganlah Taat Kepadanya Dalam Hal Bermaksad Kepada Allah Anjuran Untuk Tetap Bersatu Dalam Sebuah Kekuasaan Jadi Kan Ada pula Menyebarkan Itu Da'i-da'i Salafi Anti An-KRI Saya Katakan Semua Mengatakan Wahabi Salafi Anti KRI Pembohong Besar Orang Yang Tidak Mengerti Dengan Hakikat Da'wah Salafi Pendusta Besar Pendusta Sangat Sederhana Saja Mengetahui Coba Lihat Cara-macara Mereka Dimana Mereka Untuk Demontrasi Saja Mereka Tidak Membolehkan Kok Anda Katakan Bahwa Mereka Ancaman NKRI Yang Ancaman NKRI Ada Anda Sendiri Karena Menghalang-hali Da'wah Ahlus Sunnah Ini Yang Menyelur Kepada Umat Akidah Yang Benar Yang Membakar Dimana-mana Yang Merusak Bermanyang Pondok Tidak Anarkis Dari Pihak Mana Pernah Orang-orang Salafi Membubarkan Kajian Pernah Orang-orang Salafi Menolak Pembangunan Masjid Pemisantren Membakar Pemisantren Menolak Kajian Ini Dan Itu Menolak Ada Enggak Yang Anehnya Pihak Yang Korkor Wahhabi Salafi Wahhabi Sederikal Justru Di dalam Kantong Ormasnya Sendiri Tidak sedikit Tindakan Anarkis Bahkan Sesama Kolompok Mereka Sendiri Dimana Apa bentuk Anarkisnya Orang-orang Salafi Lalu Mereka Menyebabkan Isu Lagi Bahwa Akar-akar Salafi Wahhabi Maka Saya Bongkar Itu Dalam Dialog Dengan Mantan Teroris Sejarah Coba Lihat Siapa Toko Teroris Yang Pernah Belajar Salafi Mana Murid-murid Ustaz Salafi Yang di teroris Kalau Dia Amin dari Sejarah Semuanya Asal Albana Itu Sufi Kemudian Toko NI Yang pertama Siapa Namanya Lupa Saya Yang Pencet NI Satu Lagi Bukan Saya Lupa Namanya Yang Mantan Mantan Ada Sini Ada Mantan Gubernur Sini Enggak Ajeng Mas Tuki Itu Sufi Sufi Gak ada Baca Sejarahnya Dimana Mereka Belajar Apa Kitab Mereka Pelajari Kalau Mereka Mengatakan Kitab-kitab Salafi Ada Unsur Radikal Buka Kitab Mana Ibnu Temiah Halaman Berapa Kitab Muhammad Halaman Berapa Kitab Berapa Apa Kitabnya Makanya Ketika Saya berdialog Dan salah satu Mantan Teroris Siapa Namanya Yang Gambong-gambong Dia membawa Kitab-kitab Apa Katanya Durasenia Durasenia Ketika Saya ada Diskusi Di awal Tahun Tahun Ini Di Jakarta Saya minta Bukti Bawa kitabnya Bawa kitab Tapi Bawa Buka-buka Mana Tunjukkan Halaman Berapa Coba Bacakan Kitab Hanya Dua Kemungkinan Emma Kamu Salah Paham Atau Yang dimaksud Situ Adalah Takfir Mu'ayan Banyak Hal Jangankan Kitab-kitab Ulama Al-Quran Disalah Tafsirkan oleh Orang Kawari Kenapa Kitab Ulama Al-Quran Salah Tafsirkan oleh Mereka Apalagi Maha Kitab Ulama Apakah ketika mereka menjadi kerujukan kitab ulama Lalu dikatakan bahwa kitab itu berpikiran radikal Katab itu Al-Quran bisa dituduh berpikiran radikal Kalau begitu nanti Karena mereka berhujan dengan Al-Quran dan Hadi Jadi kita ini dibodoh-bodohi oleh orang-orang seperti ini Di antara hujannya mengatakan bahwa orang Salafi Wahabi mengharamkan rokok Mengkapirkan orang yang merokok Itu juga ada itu Siapa yang sawri kan mengatakan demikian Mantan Tauras itu Ini orang pendustab Di mana? Siapa? Ulama Saudi Ulama Wahabi atau Salafi yang mengkapirkan orang merokok Dia berhujan dengan apa? Dia dialog dengan salah satu temannya Mantan Tauras Itu bohantan Tauras bukan Wahabi Belajar sama siapa dia? Kalau begitu diukur dari pendapat-pendapat orang awam bodoh-bodoh Bisa banyak Sebutkan dari pendapat orang masni begini dan orang masni begini Yang dipatuhkan bukan orang bodoh Adalah ulama Dan ini kelompok-kelompok yang sengaja sebenarnya Mengetas perjuangan untuk menghapus paham radikal ini Saya katakan mereka sebetulnya Sudah ada ulang di barik batu mungkin Ima karena dengan Merehat Mereka gunakan isu ini untuk menghantam dakwah halus Karena memang pencerahan kepada umat sudah jelas Sehingga umat tidak tertarik dengan Kurafat bin'ah takhayul mereka lakukan Sehingga sepi kajian mereka Dan kesepian itu membuat kurangnya infak Kurangnya infak, kurangnya honor penceramanya Orangnya suka buka-bukaan saja Atau karena memang mereka salah saing di medan dakwah Sebenarnya pengakuan dari salah satu mantan dakwah mereka Berdakwah di zaman sekarang sulit Kenapa? Setiap kita ditanya jamah dalilnya apa? Kalau hadis-hadisnya soya apa enggak? Repot Ya kalau takut jadi da'i Kalau enggak mampu berdakwah Berdakwah itu dengan ilmu Bukan cerita-cerita dongeng Mimpi yang diceritakan Ini perlu kita waspadai Dan ada kelompok-kelompok yang berupaya mengalihkan isu Kemudian anjur untuk tetap bersatu dalam sebuah kekuasaan Ini hadis ini Barang siapa melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia benci Maka hendaklah ia bersabar Karena siapa yang menjauhi jamaah Dalam ukuran sejengkal Lalu ia mati Maka kematian seperti dalam keadaan jahiliyat Ini kembali kita jelaskan Mana hadis ini Bukan berarti dia murtad keluar dari Islam Tapi dia telah melakukan tindakan yang menjumpai perbuatan orang jahiliyat Ini pendapat penasaran ulama disini Maka dilarang memecah belah persatuan bangsa itu Barang siapa memisah dari jamaah persatuan Jamaah Yang telah kita jelaskan adalah Pertama adalah jamaah maksudnya Jamaah kaum muslimin secara keseluruhan Dari masa Ramji S.A.W. Sampai akhir zaman Atau jamaah dan hatian ada Di bawah penguasa pemimpin yang sah Dalam hadis yang lain dinyatakan Dari Ibn Umar Warah Rasulullah S.A.W. Bersabda Wajib atas kalian bersama jamaah kaum muslimin Karena tangan Allah bersama jamaah tersebut Barang siapa yang mengasingkan diri Maka dia terasing dalam neraka Jamaah ini bukan jamaah ormas ya Bukan maksudnya ormas Karena hadis-hadis ini juga dilakukan oleh orang-orang yang Fanatik ormas untuk Mengakang pengikut-pengikutnya dalam ormasnya Hadis ini bukan jamaah-jamaah orang mas Bukan juga partai-partai politik Maksudnya adalah Persatuan di bawah pemimpin yang Yang sah Sikap seorang muslim ketika melihat penguasa melakukan sesuatu yang tidak disukai dalam agama Saya langsung bacakan hadis ini mengingat waktu Barang siapa melihat sesuatu yang tidak ia sukai dari penguasanya Yang tidak ia sukai maksudnya karena hawa nafsunya bukan Tapi dari sisi pandangan agak Maka hendaklah ia bersabar Karena barang siapa yang menyusahkan diri dari sejangkau dari jamaah Kaum muslimin lalu ia mati Maka matinya dalam keadaan mati jahiliya Perintah tegas tentang wajib yang taat kepada penguasa Sekalipun mereka bertindak zalim dan tidak memunaikan kewajib mereka terhadap rakyatnya Diperjaras oleh hadis yang berikut ini Ini hadis Husaifah yang sangat panjang sekali Yang tadi saya sebutkan Dimana hadis-hadis ini bercerita tentang wajib yang taat ketika pemimpin itu Soleh taat atau ketika pemimpin itu melakukan kesalahan Kesalahan Karena kalau pemimpin yang soleh dan taat itu pastilah fitra manusia Mencintainya Ya kan taat kepada dia Maka datanglah hadis-hadis untuk menegaskan wajib yang taat ketika pemimpin itu Melakukan kesalahan-kesalahan Hadis Husaifah sangat panjang ini Ini hadis awal hadisnya ada Dimana kata Husaifah para sahabat terbiasa bertanya kepada Rasulullah SAW Hal-hal perkara yang baik Tapi aku bertanya perkara yang buruk Bukan untuk diikuti Tapi takut untuk terjerumus ke dalam hal yang buruk Karena kadang-kadang orang tidak tahu hal yang buruk Dia terjerumus ke dalamnya Maka oleh sahabat itu dalam Al-Quran dijelaskan Mana jalan-jalan kaum musyrikin Munafiqin Dan setelah bentuk kesesatan Sehingga Allah dijelaskan dalam primanya Demikian kami jelaskan ayat kami akan terang jalan orang mujrim Orang-orang yang berbuat dosa Kok jalan orang yang berbuat dosa dijelaskan Agar kita waspada Dan tidak terjerumus ke dalam jalan tersebut Hadisnya panjang ini Maka waktu yang cukup panjang Kata Utaifah Ya Rasulullah Kona bisharrin Wai Rasulullah dulu kami dalam keburukan yang luar biasa Itu masa jahiliya Faja Allah bikhairin Itu datang Allah mengutus Engkau sebagai Rasul dan membawa Islam Pananufihi Dan sekarang kami dalam kondisi yang ini Fahal min warahadal khair Syahrul Apakah setelah ini nanti ada hal yang buruk Kondisi buruk Kala naam Rasulullah menjawab iya Kultu Adakah masa baik lagi setelah itu Kala naam Apakah di belakangnya ada lagi yang buruk Kata Rasulullah Bagaimana bentuknya Yakunu ba'ni a'immatun Akan datang pemimpin-pemimpin setelahku Layah taduna bihudaya Walaystanu bisunati Yaitu tidak menjalankan petunjukku Dan tidak menjalankan sunnahku Waya kumfihim Rijalun kulubun kulubut syayatin Bahkan di tengah-tengah mereka Mereka ada orang-orang yang terdapat hatinya seperti hati setan Kata Rasulullah SAW Dalam tubuh manu Kata Taifah Bagaimana aku berbuat saat itu ya Rasulullah Jika aku menemui kondisi seperti itu Tasma utiti ul amir Engkau taat dan patuh kepada pemimpin Wa induriba Wa ukhidamaluk Pasma wa'afi' Sekalipun diam Memukul punggumu Dan mengambil hartamu Tetap taat dan patuh Wah kalau ini Sangat tidak bisa terima Masuk akal ini Ustaz Ya kan Masa kita dipukul Kan kita wajib membela hak kita Kan ada juga itu ya alasannya kan Kan kita boleh membela diri Ustaz Apa maksud dari nasihat ini Saking penting yang menjaga Ya kondisi yang Maka diutamakan kesabaran Diutamakan kesabaran Bukan kita hina disini Tapi kalau kita melawan Akan terjadi kerusakan yang yauh lebih Fatal Jadi disini Bukan Islam membolehkan terjadi Kezolim dan kekuasaan Tidak Tapi Islam Menutup pintu kekerusakan Yang jauh lebih Yaitu Irtikab Akhafus Syarain Menakukan hal yang beringan Efeknya dan konsekuensinya Taib Kemudian dalam hadis lain Dari Usama bin Salama Al-Ju'fi Ia bertanya kepada Rasulullah Salam Ya Nabi Allah Bagaimana pendapatmu Jika berkuasa atas pemimpin-pemimpin Yang menuntut hak mereka Dan merampas hak kami Jelas pertanyaan ya Menuntut hak mereka Dan merampas hak kami Apa perintahmu kepada kami Kalau ada pemimpin nanti Dia menuntut haknya Dan merampas hak kami Apa nasihatmu kepada kami Perintahmu Maka Rasulullah Salam Mengelak dari menjawabnya Ya Kemudian sampai tiga kali Ia bertanya Maka ia ditarik oleh Ash'az bin Qais Maka Rasulullah Salam bersabda Isma'u wa'aci'u fa'inna ma'alayhim Ma'humilu wa'alaykum ma'humiltum Tak ada empatulah kepada mereka Sesungguhnya di atas mereka Apa yang diwajibkan Yang dibebankan di atas mereka Dan kepada kalian Apa yang dibebaskan kepada kalian Mereka bertanggung jawab Terhadap dosa-dosa mereka Kalian juga bertanggung jawab Terhadap apa yang Diperintahkan kepada kalian Baik Dilarang memerangi penguasa Yang melakukan kemungkaran Selama mereka melaksanakan sholat Tadi sudah anak sebutkan ya Sedikit penjelasan Kita bacakan hadisnya Inna usayu usta'malu alaikum umara Fata'rifuna tunkirun Paman kariha Pakot baria Waman ankara Pakot salima Walakin man radia Wataaba'a Kalu ya Rasulullah Apa alanu kawakiluhum Wahai Rasulullah Ini hadisnya disini Bukan akan datang Pemimpin-pemimpin Melakukan kemungkaran-mungkaran Yang kali ingkari Ya Kemudian barang siapa Yang mau mengingkari Dalam hatinya Maka dia selamat Barang siapa yang mengikuti Itulah yang Itu yang mendapat dosa Lalu sahabat bertanya Rasulullah Bolehkah kita perangi mereka Kuala la Masallau Jangan selama masih mereka Salat Ya Kariha biqalbihi Wa ankara biqalbihi Jadi Dia ingkari dengan hatinya Kemungkaran-mungkaran Yang nampak Kemudian Dalam hadis yang lain Khair wa immatikum Alladina tuhibunahum Wahibunakum Wisalluna alaikum Tusalluna alaikum Wasyir al-ammatikum Alladina tuhibunahum Waibhidunakum Wa tal'anunam Wa la'anunakum Kilaya Rasulullah Apa lana nubiduhum Bis'aif Hadis ini Sebaik-baik Pemimpin kalian adalah Orang yang kalian Cintai mereka Mereka juga Mencintai kalian Kalian mendoakan mereka Mereka juga Mendoakan kalian Seburuk-buruk Pemimpin kalian adalah Yang kalian Membenci mereka Mereka juga Membenci kalian Kalian melaknat mereka Mereka juga Melaknat kalian Kilaya Rasulullah Lalu ada sahabat yang bertanya Afalanun nabiduhum Bis'aif Apakah kita tidak Perangi Tindak dengan pedang Ya Rasulullah Jelas pertanyaan Apakah Tidak Jangan Selama Masih ditegakkan Di tengah kalian So So Waidha ra'aitum Min wulatikum Syai'an Tungkirunahu Jika kalian melihat Dari pemimpin kalian Ada hal yang kalian ingkari Pang Pakrahu Amalahu Maka bencilah Perbuatannya Walatanzi'u Yadan Minta'atin Jangan kalian mencabut Ketaatan Kepadanya Kita benci Perbuatannya Tapi tidak boleh Mencabut Ketaatan Ungkap para ulama salaf Banyak Serta ungkap ulama salaf Di antara Kita ringkas ini Perkataan Seandainya Aku memiliki Doa mustajab Aku tidak akan Memberikan Kecuali Untuk pemimpin Negara Karena Kebaikan Seorang pemimpin Membuat negeri Dan rakyat Menjadi tentram Ini Jangan kan Mendoakan pemimpin Mendoakan diri sendiri Aja jarang Maka Doa itu adalah Senjata yang sangat ampuh Merubah kondisi Maka Ber mustajab Kepada Allah Di tengah malam Berdoa untuk diri kita Keluarga Masyarakat Karena bangsa Dan negara kita Ini betul-betul Orang yang ikhlas Dalam Mengatakan Saya Indonesia Engkari harga mati Dan itu ya Lebay Tapi gak pernah Mendoakan pemimpin Terus Sengaja orang Demontrasi Katanya juga Saya engkari Engkari harga mati Jangan dilisan Buktikan dengan amal Gak perlu diiklan Keikhlasannya mana Maka Rasul Kita Mengajarkan Doakan Pemimpin Ya Pudel Mengatakan hal Demikian Seandainya aku punya Doa yang pas diterima Allah Aku berikan Untuk pemimpin Bukan untuk dirinya Ini menjelaskan Ikhlasnya Para ulama Salaf Dalam Menjalankan Ajaran agama ini Dan jauh dari Kepentingan Pribadi dan Kelompoknya Berkata Imam Tahawi Kita tidak membolehkan Tindakan melawan Terhadap penguasa Dan para pemimpin kita Sekalipun mereka Berlaku zalim Kita tidak Mendoakan Kebinasaan Di atas mereka Kita tidak Meninggalkan Ketaatan kepada mereka Kita meyakini Bahwa ketaatan kepada mereka Adalah wajib Termasuk diantara Ketaatan kepada Allah Dan berarti adalah Wajib Termasuk ketaatan kepada Allah Selama mereka Tidak menyuruhkan Dengan maksiat Kita mendoakan Agar mereka Dituntun Untuk berbuat baik Dan diberi Kesehatan Berkata Imam Muhammad Duh Ahab Ini Syed Muhammad Duh Ahab Menyebutkan Saya berpandangan Tentang wajib Mataat kepada Para pemimpin Kaum muslimin Baik berlaku adil Maupun yang berbuat zalim Selama mereka Tidak menyuruh Kepada perbuatan Maksiat Sama dengan Ungkapan para Ulama-ulama salaf Yang lainnya Dari ungkapan beliau ini Terbantah tuduhan Bohong Bahwa beliau Orang yang Menganfaham teroris Atau khawarif Dan sini terbukti Kebohongan pihak-pihak Yang mencoba Mengkait-kaitan Dakwah beliau Dengan teroris Kemudian kesimpulan Dari adil-adil diatas Pertama Tunduk dan patuh Kepada pemimpin Adalah wajib Dalam segala hal Dalam segala kondisi Kecuali dalam hal maksiat Dua Dilarang mengulingkan penguasa Bila mereka Tidak mau menerima nasihat Ketiga Dilarang memicu fitnah Dan melakukan Sebab-sebab Menunggul fitnah Yang keempat Dilarang melakukan Segala bentuk Tidak akan menghasut Melawan penguasa Baik ilisan maupun tulisan Yang kelima Dilarang melakukan Pemberontakan kepada penguasa Selama mereka tidak melakukan Kekukuran yang nyata Yang keenam Wajib menjaga Keutuhan Persatuan bangsa dan negara Yang ketujuh Dilarang melakukan Tindakan provokasi Untuk melemahkan penguasa Yang ke sembilan Delapan Ancaman keras Bagi orang yang Mengelanggar hal-hal tersebut Ada adab Dalam manasati penguasa Nah ini Poinnya Jelas tadi dalil-dalilnya Apakah kita diam Dengan kemukaran Lukan penguasa Nah ini Jadi subhat oleh orang Kadang-kadang Menganggap Bahwa kita-kita ini Orang tidak pernah Manasati penguasa Baik Manasati penguasa itu Ada dua hal Secara umum Orang yang memiliki Akses Bahkan berada Di lingkaran penguasa Dia sebagai orang Berilmu Kewajipan pertama Manasati penguasa Jatuh pada funda Bukan kita Bukan kita ada yang Yang biasa Begini Yang tidak punya akses Orang yang punya akses Maka dia akan berdosa Dituntut dihadapan Allah SWT Jika dia tidak Menasati penguasa Yang punya akses Baik sebagai teman dekatnya Tim suksesnya Ataupun apapun saja Atau sebagai penasihat resmi Ya Sebagai menteri Sebagai wakil presiden Atau sebagai Ulama yang punya akses Itu yang pertama Wajib bagi mereka Manasati penguasa Lalu kita yang tidak Da'idai yang tidak punya akses Apa mereka lakukan Adalah Menasati secara umum Tanpa menyebut Pelaku Ya Melarang berbuat dusta Melarang korupsi Melarang apapun saja Di dunia secara umum Menyandaskan dengan Betapa besar dosanya Dan ancaman di akhir Tentang azab Itu nasihat secara umum Kalau dia tidak punya Akses Itu harus dibedakan Yang kedua adalah Mendoakan Dan ini semua Pribadi masyarakat Bisa amat Baik Ketaatan kepada penguasa Bukan berarti kita Diam terhadap Kesalahan mereka Tetapi dalam Menyampaikan nasihat Kepada penguasa Perlu mengindahkan Adab-adab yang mulia Jangankan penguasa Seandainya ini Antum punya anak Lima orang Terus antum Ada kesalahan Tidak adil Di antara anak-anak antum Atau tidak mampu Membiayai pendidikan mereka Orang tuanya Berpoyak-poyak Tapi anaknya Tidik Pemayak Tarot begitu Lalu hari minggu Lima orang anaknya Satu Di kuliah Dua SMA SMP SD TK Di luar rumah Melempari rumah Kamu ayah yang bisa Hanya buat anak saja Tidak benar Gini-gini Dilempari kaca rumah Antum Gimana sikap antum Terima kasih Telah menasati Antum saja Dinasati oleh anak antum Dengan cara demikian Tidak menerima Apalagi Penguasa Antum saja dikritik Orang sedang dapat Orang ramai Kok minumnya tangan kiri Antum enak gak Coba kalau dia datang Dekat Dibisik Gimana menurut antum Mana yang lebih baik Apakah keluar-keluar Di media sosial Gini-gini Tidak Coba antum Di keluar-keluarin Di media sosial Antum terima kasih Telah nasihat Atau antum balik Marah Ini sudah jelas Ini sudah khusus Dalam menasati Cara kita menasati Sesama orang biasa Tidak demikian Apalagi Penguasa yang harus Jaga Kehar Keharmatannya Maka Lalu dipastikan Bahwa kita Tidak Diperbolehkan Dalam agama Menjemunyikan kebenaran Betul Kepada siapapun Apalagi terhadap penguasa Maka banyak ayat Menyuruh kita Watawasubil haqe Watawasubil sab Salim menasati Dengan kebenaran Dengan kesabaran Kemudian juga Adinu nasihah Agamanu nasihat Kilaliman Nasihat itu Siapa ya Rasulullah Lilahi walikitabi Walay rasuli Wa imatul muslim Wa ammatihim Nasihat itu Untuk Allah Kitabnya Dan Rasulnya Dan pemimpin-mimpin Kau muslimin Dan kau muslimin Secara um Wajib menyampaikan nasihat Mara aminkum Karan Pala gair Rasulullah jelas Tegas Kemungkaran Kita harus berbuat Minimal Kapan bisa dengan tangan Apakah dengan tangan Maksudnya harus memukul Tidak Bisa dengan tangan Mengambil alat kemungkarannya Bisa dengan tangan Memberikan buku Untuk bacaannya Bisa dengan tangan Dengan membawanya Baik-baik Dari tempat kemungkaran Ada orang dengan tangan Itu maksudnya apa Harus dengan Kekerasan Tidak Jangan sekarang Untuk di luar rumah Di dalam rumahnya Antun mampu gak Membuat kekerasan Kepada anak antun Kamu gak solat-solat Tempelin kepalanya Bisa gak Hah Ya Jadi Di dalam keluarga Jangan gak bisa Kita membuat demikian Apalagi Di luar Kemudian yang berhak Menindak secara hukum Banyak ada aturan Perda begini dan begitu Namun masyarakat melanggarnya Dilarang berjualan Di pinggir jalan Atau berjualan Di bulan ramadhan Pemanya Enggak Itu tidak urusan ormas Tapi urusan penegak Hukum Ini salah satu perbedaan Antara ahlusunan jemaah Dalam konsep Mengkar-mungkar Ahlusunan jemaah Ulama-ulama Memang memberikan Dorongan Dan memberikan Cegahan Kemungkaran Tapi yang sifat Menindak langsung Bukan ulama Bukan ormas Tapi adalah penegak Hukum Disinilah tetan Semua ayat Bicara masalah hukum Penegak keadilan Itu bukan bicaranya Kepada Ulama Yang langsung Itu adalah penegak Penguasa Menghukum orang Mencuri Yang berjina Dan seterusnya Itu adalah penegak hukum Demi kempulai jihad Ini rumusnya Arus antum pegang Karena sekarang Kata-kata jihad Jadi alergi Kata-kata orang Karena ada orang Memahami Membahas Masalah jihad Itu ujung Teroris Tidak Kalau jihad ini Tidak dijelaskan Justru menjadi Ladang mudah Untuk teroris Menjelaskan hal-hal Yang salah Salah satu Syarat jihad itu apa Semua ayat Menyuruh Membunuh orang Yang murtad Membunuh apa Semuanya Hukum-hukum pidana Itu Semuanya Yang dimaksud Pelaksananya Siapa Penguasa Semua yang menitakan jihad Bukan berarti Jihad kepada ormas Yang dimaksud adalah Perintah kepada Penguasa Ini jihad Tidak jelas Dimana Dananya Siapa pasukannya Dimana istana Untuk merundingnya Tidak ada Pimpinan juga Tidak jelas Di masa Rasulullah Tertib Semua syarat jihad Itu harus ada Ada daerah Teritorialnya Jelas Makanya Rasulullah Tidak pernah berjihad Waktu di Mekah Karena jihad Jelas Daerah teritorial Jelas Ini dikatakan Dia kolipah Tapi hidup dalam Negara lain Kan aneh Lalu mau dicari Dimana mau diajak Berunding nih kolipah Ini Gak tau dimana kantornya Terus Dana kolipah ini Dari mana ini Gak ada Kas negara lain Entah mana Ini kacau semua Maka Semua ambil kesimpulan Semua ayat Semua hadis Yang bicara masalah Berikan hukum pidana Orang murtad Apapun saja Hukum-hukum Itu pelaksananya Bukan Ormas Bukan ustad Bukan piyai Tapi adalah Pemuasa resmi Peninggak hukum Yang res Resmi Baik Ini saya berikan Kunci-kuncinya Jelas Menasehati Tapi Bagaimana cara Memberikan nasihat Dalam hadis juga Dimotivasi oleh Rasulullah S.A.W. Inna layardo lakum Salasan Waskatu lakum Salasan Ada tiga hal Yang dicerat oleh Allah Tiga hal Yang dibenci Allah Yang pertama adalah Beribadah kepada Allah Tidak mempersekutukannya Bersatu dalam agama Allah Dan tidak berbicara Antunasihu Man wallahullahi Amrakum Memberikan nasihat Kepada pemimpin Pemimpin Itu hal yang dirabai Allah S.A.W. Taib Lalu bagaimana Caranya Dalam tentang cara Menyampaikan nasihat Kepada penguasa Ketaata kepada penguasa Bukalah berarti Menuntuk mata Dari kemingkari Kesalahan Yang mereka akan lakukan Akan tetapi Dalam menyampaikan nasihat Tetapi penguasa Perlu memperhatikan Tuntunan agama Dalam nasihat Penguasa Penguasa Perlu memperhatikan Tuntunan agama Diwakkan oleh Dari Iyad Bin Ghanim Rasulullah S.A.W. Besabda Menarada Menarada Yang sahalithi Sultanin Palayuddihi Ala niyatan Wal yakhud Biadihi Fa insami Aminhu Padaka Wa illa Adda Ladi Alayhi Ketan Rasulullah S.A.W. Barang siapa ingin Menuntukkan pemimpin Maka janganlah Ia memperlihatkan Secara terang-terangan Tadi kita sampai Jangankan penguasa Kita sendiri aja Enggak Bisa nerima Akan tetapi Andalah Ia menggandeng Tangannya Berbicara Secara empat mata Maksudnya Jika pemimpin tersebut Mengindahkan Maka itulah Yang diinginkan Namun Bila tidak Diindahkan Nasihat itu Maka ia telah Menunaikan Kewajipannya Dalam menyampaikan Nasihat Kan gak bisa Kita maksa Nasihat itu Jangan kepada Orang lain Kepada keluarga aja Sekarang gak bisa Maksa nasihat Demikian pula Perintah Allah Kepada Nabi Musa Dan Harun Agar keduanya Menyampaikan Nasihat kepada Firaun Dengan Cara lemah lembut Meskipun Allah Ta'ala tahu Bahwa Firaun Tidak akan menerima Nasihat dari keduanya Namun Allah Tetap memerintahkan Kepada keduanya Untuk menyuruh Firaun Dengan cara Lemah lembut Firaun Sudah jelas Bagaimana Dijadikan Sebagai Lambang Keopongahan Penguasa Di dunia Firaun Apa kata Allah Tidak akan menerima Malam Dan ini Intinya disini Nasihat itu Ini bukan Dengan cara kita Menghina Memaki Yang apalagi Sampai memfitnah Berdasarkan kepada Berapa Dalil tersebut Di atas dapat Kita simpulkan Disini Seadab-adab Penting Untuk diperhatikan Dalam Menyampaikan Nasihat kepada Penguasa Di antaranya Satu Persoalan yang Diingkari Bukan dalam Hal konteks Istihad Yang menjadi Hak penguasa Untuk memilih Dan menentukan Keputusan Atau masuk Disini Contoh Penguasa kita Memilih Dalam satu perkara Ada dua pendapat Imam Madhab Dia memilih Salah satu Madhab Makanisah Ini tidak boleh Kita inginkan Karena medan Istihad Dan penguasa Memiliki Hak untuk Beristihad Mana masalah Bagi Rakyat Itu tidak boleh Diingkari Yang kedua Menyampaikan Nasihat dengan Cara lemah Lembut Santun Dan sopan Ini pasti Ketiga Menyampaikan Secara empat mata Atau melalui surat Atau melalui orang Yang mungkin Menyampaikan Yang keempat Tidak menyebarkan Aib penguasa Di hadapan orang banyak Yang kelima Tidak melakukan Tindakan Menghasut Untuk melawan Penguasa Ketika penguasa Tidak Mengindahkan Nasihat Penguasa yang Zalim adalah Sebagai akibat Dari kezaliman Yang tersebar Di tengah masyarakat Nah kadang-kadang Kita kan lebih banyak Fokus kepada Penguasa Dan lupa Bentuk Kezaliman yang ada Di tengah masyarakat Makanya Hasan Basri Menyebutkan Ketika kekejaman Hajat bin Yusuf Ini sebetulnya Akibat dari Dosa dan perbuatan Kita Ketakan Allah tegaskan Al-Firmannya Demikian kami Angkat Sebagian orang Zalim Menjadi pemimpin Di atas bagian yang lainnya Sebagai balasan Perbuatan mereka Bimakan Yaksibun Kalau kita lihat Kemungkaran Di masyarakat Luar biasa Maka Allah Angkat pemimpin-pemimpin yang zalim Untuk memberikan Peringatan Ibnu Qasim Menafsirkan disini Ibnu Qasim Menyebutkan dalam Biaya Menihaya Mengutip ayat ini Katanya Orang zalim Akan di Hancurkan Ke zaliman Kemudian mereka Hancur semuanya Ke zaliman Akan ditubuh oleh Ke zaliman juga Kadang-kadang Karena Sama-sama buat Zalim Maka ini perlu Direnungkan Maka oleh Asas dakwah Ahlusunal jamaah Memperbaiki Masyarakat Tidak penguasa saja Penguasa bagian Kecil dari masyarakat Adalah orang Yang terpilih Dari masyarakat Kalau orang terpilih Saja begini Bagaimana dengan Masyarakat Maka perlu kita Benahi masyarakat Maka oleh Seperti Da'wah Da'wah yang Mengakar di masyarakat Dan siapapun Tidak pilih Pandang bulu Masyarakat Atau penguasa Tetap sama-sama Diniasati Dengan cara Lemah-lembut Taip Merajalannya Ke zaliman Di kalang penguasa Namun lebih Merajalannya Di kalang masyarakat Ke zaliman Di sini Tidak hanya Dalam pengertian Yang sempit Dalam masalah materi Semata Tapi dalam Pengertian yang luas Terutama ke zaliman Terhadap hak Allah Yang diberikan kepada makhluk Kesyirikan Bid'ah Dan bagaimana Untuk kurapat Dan maksyiat Menyebar di masyarakat Berkata Imam Hasan al-Basri Jika seandainya Manusia sabar Saat mendapat Cobaan dari pihak penguasa Ini dapat ujian Dari pihak penguasa mereka Dalam senggang waktu Akan dibebaskan Dari mereka Tapi mereka Tidak sabar Untuk mempergunakan Senjata Sehingga Mereka diserahkan Kepada senjata tersebut Demi Allah Mereka tidak pernah Mendatangkan kebaikan Barang satu hari pun Kata Imam Hasan al-Basri Mengatakan Ketika orang tidak sabar Tentang kezoliman Dari penguasa Lalu mereka Melawan Apa yang datang Kata Imam Hasan al-Basri Tidak mendatangkan Kebaikan satu hari pun Namun bila Mereka sabar Kata Hasan al-Basri Tidak berapa senggang waktu Allah akan angkat Kezoliman dari Mereh Maka tadi Hadis-hadis ini Menyuruh kita apa? Melawan atau sabar? Sabar Kan masanya juga Masa kekuasaan Sekarang sudah 5 tahun Setelah selesai lagi Petukar lagi Dalam kapan lain Beliau Nyatakan Wahai para manusia Sesungguhnya Allah Tidak mengangkat Hajat sebagai penguasa Di atas kalian Ini perkataan Hasan al-Basri Malingkan sebagai hukuman Makan janganlah Kalian menolak Hukuman Allah Dengan pedang Tetapi Hadapilah oleh kalian Dengan tenang Dan merendahkan diri Kepada Allah Baik Banyak nih Perkataan yang lain Berkata pula Qasim bin Uthman Al-Ju'i Cinta kekuasaan adalah Sumber segala malapetaka Sebetulnya kadang-kadang Mengumbar Aik penguasa itu Bukan dalam rangka Menesati Tapi dalam rangka Apa? Menjatuhkan Tujuannya apa? Kalau dia jatuh Partainya Di sini yang banyak Merusaknya Nasehat tadi Ini yang merusak Nasehat tadi Apa? Maka disebutkan Cinta kekuasaan adalah Sumber segala mata Malapetaka Ancaman bagi Penguasa yang zolim Ini barangkali Yang menunggu-nunggu ya Dari tadi Ustaz ini Menghajar kita aja Apakah memang Penguasa yang zolim itu Akan duduk Ongka-ongka Kaki dengan berbuat zolim Tidak Begitu banyak Ayat-ayat Yang menegaskan Ancaman berat Bagi penguasa yang zolim Di antaranya Maupun hadis Nabi SAW ini Kita sebutkan di antaranya Mamin amirin Yali amr al-muslimin Summa la yajhadu Summa la yajhadu lahum Wayansahu illa Lam yadukul Ma'ahumul jannah Tidak seorang pun Dari seorang hamba Yang diangkat Allah Sebagai pemimpin Kemudian Ia mati dalam Yang mana pada hari Kematiannya Dalam hal berbuat curang Ini hadis yang lain Tidak seorang pun Yang diangkat Di pemimpin kaum muslimin Kemudian Dia tidak berusaha Maksimal Untuk Berusaha maksimal Untuk mereka Dan menasati rakyatnya Kecuali Ia tidak akan Masuk surga Bersama mereka Dalam hadis yang lain Tidak seorang pun Dari pemimpin yang Mengursi Tidak seorang Tidak seorang hamba pun Yang diangkat dari Allah Sebagai pemimpin Kemudian Dia meninggal Pada hari saat Dia meninggal itu Dia dalam Seadaan berbuat Bohong kepada Menipu rakyatnya Kecuali dia Tidak akan Dan Kecuali Allah Mengharam keatasnya Surga Hancam berat Bagi pemimpin Kemudian juga Rekat lain Aisyah Raham Menyebutkan Aku mendengar Rasulullah S.A.W. berdoa Allahumma Mewaliyah min amri Ummati sya'an Fasyakka alaihim Fasyikuk alaihi Wa menewaliyah min amri Ummati sya'an Farafakabihim Farafukbihi Ya Allah Barang siapa yang Dia angkat menjadi Pemimpin umatku Lalu ia memberatkan Mempersulit Urusan mereka Maka persulit Pula lah urusan dia Ya Allah Dan barang siapa yang Dia angkat menjadi Pemimpin umatku Lalu ia berlama lembut Berlaku adil Dan santun Terhadap mereka Maka santuni Pula lah Ya Allah Jadi makanya Kadang-kadang Pemimpin yang Tidak jujur Pemimpin yang Berbuat bohong Selalu urusannya Kadang-kadang Membuat sebuah Keputus Menimbulkan masalah baru Kenapa? Tidak dapat Hidayah dari Allah Kalau dia Mempersulit Urusan umatnya Rakyat Ya Allah Persulit urusannya Baik dalam urusan Kekuasaannya Walaupun urusan Keluarganya Ingat itu Setiap orang Menjadi pemimpin Ya Apapun bentuk Jabatannya Kalau dia Mempersulit Mempersusah Orang yang di bawahnya Maka orang akan Persusah dia Apalagi di akhir Kalau Allah Mempersusah Tapi bila dia Mempermudah Urusan rakyatnya Ya Atau orang yang dipimpinnya Maka Allah akan Permudah pula Urusannya Ini konsepnya Cara memimpin yang Benar Maka datang Solusi-solusi Tapi kadang-kadang Dibuat Ada masalah Dibuat keputusan Tipul masalah Yang tiga masalah lagi Ya kan gitu kadang-kadang Kenapa? Karena jauh dari Hidayah Maka jangan pernah Membuat keputusan Yang membuat Menyusahkan Orang banyak Ya Karena Balasannya Kata Allah Allah akan Persulit urusan dia Dunia akhirat Maka dia tidak Punya solusi Dan masalah Yang dihadapi Dalam kekuasaannya Bingung dia Ya Baik Kesimpulan Melalui apa yang saya Telah kita paparkan di atas Menyidilah bagi kita Betapa indahnya Islam Mengatur hubungan Antara pemimpin Dengan rakyatnya Islam tidak membiarkan Penguasa semena-mena Dalam kepemimpinannya Sebaliknya Islam juga Tidak membiarkan Rakyat semena-mena Untuk menjatuhkan Kehormatan pemimpinnya Itulah dapat kita bahas Ya Sudah jam berapa ini Maka Saya Agak terburu-buru Menyampaikannya ringkas saja Tidak banyak hal Yang dapat kita kupas Tapi yang jelas tadi Usul-usulnya Atau pokok-pokok Bahasanya sudah kita bahas Baik Mungkin akan lebih Kita perjelas Jika ada pertanyaan-pertanyaan Nanti dipersilakan Satu atau dua Tiga Pernanya saja Hah Oh sudah banyak Ya Masya Allah Kira belum ada pertanyaan Taib Bagaimana ketahan kepada pemimpin Daerah yang tidak beragama Islam Taib Ini Selama Perintahnya Itu adalah program memang Pemerintah Dan tidak pertahan dengan Islam Wajib kita taati Wajib kita Taati Karena dia Pemimpin Ini konsekuensi kita Memang yang Dalam Islam ya Ini kita bicara bukan Paham nasionalisme Atau liberalisme Kalau dalam Islam Yang wajib menjadi pemimpin itu Ulil amri minkum Di antara ulama Menyebutkan minkum itu Dari kalangan Kaum muslimin Sendiri Oke itu penafsirannya Tetapi Jika menjadi kenyataan Ketika Rasulullah SAW Belum punya kekuatan Sebagian sahabat berhijara Kemana Pemimpinnya siapa Muslim atau Najasyi Seorang Beragama apa Nasrani Maka disini Adalah Poin kita Sama dengan Hidupan Karena ini Persoalannya Ada pemimpin Yang lebih tinggi Ada pemimpin Kalau seandainya Terpilih presiden Yang non muslim Gimana sikap kita Maka ini Dikembalikan kepada Ulama Ulama Dan Ulil halli Wal aqdi Di negara ini Yang berdosa kita kah Tidak kita yang berdosa Mereka yang berdosa Maka ketika Setiap pribadi muslim Dia harus memilih Pemimpin yang Muslim Namun Dalam kenyataan Terjadi Ini tidak pertentangan Dengan Pancasila Ketika saya bicara Seorang muslim Memilih Pemimpin yang muslim Itu sudah Aturan agama dia Menganyalakan agama Dijamin dalam Pasal 29 Dan undang-undang 45 Jelas itu Tidak pertentangan Karena ada orang Mengatakan Kita harus terbuka Terbuka silahkan Kita tidak menghambat Secara asas negara Orang muslim Boleh Dicalonkan Dan mencalonkan Tapi kita Dalam adab Seorang muslim Baik non muslim pun Mereka punya Perincian yang sama Pengen juga Pemimpin itu Dari golompok mereka Tapi kita Sebagai orang muslim Ada aturan agama kita Yang itu Dijamin oleh Undang-undang Untuk mengamalkannya Harusnya kita pilih Adalah pemimpin yang Setelah Proses selesai Terpilih Non muslim Kita tetap Menjaga keutuhan Kedamaian Dengan Cara yang Disyarekan oleh agama Tanpa melakukan Tindakan-tindakan Yang provokasi Dan sebagainya Tapi Apa namanya Orang-orang yang Berperan Terangkatnya Non muslim Menjadi pemimpin muslim Tetap bertanggung jawab Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana Maukif Talibul ilmi Tentang ustaz Yang menyinyiri Ayat Ulil amri Apa macam Menyinyiri Ayat ulil amri ini Nah Tadi sudah kita bahas Panjang lebar Tentang bagaimana Pandangan politik Al-Sunnah Tidak Penguah Penguas Kemudian ini sama Seperti juga Non muslim hidup Di negara-negara Eropa Amerika sana Pemimpinnya juga Non muslim Maka mereka tetap Komitmen dengan Aturan negara mereka Dan menjauhi Perbuatan-perbuatan Yang berhasil Menjelisi Aturan agamanya Apakah ada dalam Nas perintah Untuk mendirikan Pemerintahan Islam Islam tidak menyebut Sebuah perintahan Kerajaankah Presiden Pilka Apalagi namanya Atau apapun Bentuknya Yang penting Hukum-hukum Yang diperlakukan Adalah Tidak menyelisi Aturan Agam Selasa Dan perlu Antum baca juga Tulisan anak Sikap Mondarat Terhadap Hukum Syariat Ini banyak Subhatnya Dijawab dalam Ini Dan juga Atau dalam Tulisan lain Adalah Perda Syariat Dalam pandangan Akidat Islam Sejarah Dan Konstitusi Terhadap Dalam Tulisan Anak Orang Sekarang Menunjukkan Indonesia Ini Bernegara Islam Tegak Tegak Syariat Islam Kembali Dari Kata-kata Syariat Menurun Orang-orang Yang selalu Menupokasi Masyarakat Menuduh Tidak Tegak Syariat Mereka Menerjemahkan Syariat Tentang Hukum Tidak Karena Orang Menciri Tidak Tentangannya Tidak Tidak Padahal Kalimat Syariat Itu Bukan Hukum Pidana Mencakup Akidah Ibadah Muamalah Dan Akhlam Salat Syariat Kuasa Syariat Bangun Masjid Bantuan Nanya Wah Tegak Syariat Di Indonesia Hijab Tapi Balam Sepurna Iya Balam Sepurna Berarti Jalan Tidak Syariat Di Negara Kita Kalau Ada Orang Mengatakan Indonesia Tidak Negara Syariat Sudah Buta Matanya Bati Insya Menjalankan Syariat Orang Berhaji Selama Namun Tidak Maksimal Tidak Melakukan Semua Ya Betul Tapi Bukan Berarti Dengan Alasan Begitu Harus Dihancurkan Maka Saya Pakai Sebagai Analoginya Adalah Ibarat Kita Tinggal Di rumah Satu Keluarga Rumah Kita Ini Ada Atap Yang Bocor Dinding Yang Keropos Pintu Yang Mau Copot Jendal Juga Sudah Apa 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 Antum Lakukan Apakah Antum Hancurkan Rumah Ini Total Bangun Baru Atau Antum Perbagi Hal-hal Yang Sangat Kursial Hal-hal Yang Sangat Fatal Mana Antum Lakukan Ini Saya Bagikan Analogi Yang Masuk Akal Adalah Antum Perbagi Hal-hal Yang Yang Krusial Yang Sangat Fatal Dan Antum Tetap Tinggal Di Dalam Rumah Tersebut Kalau Antum Merobohkan Antum Mau Tinggal Dimana Ngontrak Nanti Setelah Di Bangan 2 3 Tahun Rumah Itu Bocor Lagi Antum Merobohkan Lagi Kapan Antum Punya Rumah Demikian Pula Dalam Berdakwa Di Negara Kita Memang Banyak Kekurangan Kita Hanya Bisa Berupaya Menda'wai Sebagai Petugas Seorang Dain Yang Berhak Merubah Secara Undang Aturan Ada Penguasa Mereka Tidak Menjalankan Tugas Kita Bebas Mereka Lain Berhadapan Dengan Allah S.W. Agar Kelap Tapi Alhamdulillah Negara Kita Ini Dari Waktu Ke Waktu Semakin Membaik Dan Kesabaran Berdakwa Saya kan Anak 70-an Lahir 70-an Banyak Tau lah Terim Peristua-peristua Di masa Orde Baru Tau Antum Dulu Di sekolah Negeri Tidak Boleh Pake Jilbab Pegawai Negeri Tidak Boleh Pake Jilbab Itu Aturannya Dulu Ya Antum Tau Pernah Aturan Negara Ini Dilarang Pegawai Negeri Pake Jilbab Dan Dilarang Sekolah Sekolah Negeri Memakai Tapi Sekarang Alhamdulillah Bahkan Bukannya Pake Jilbab Saja Menikok Pake Cadar Juga Dibolehkan Ya kan Bahkan Dari Penegak Hukum Baik Polisi Maupun Tentara Mereka Dibolehkan Sekarang Memakai Jadi Jadi Kita Perbaiki Dengan Ada Aturan Beransur Gak Mungkin Perbaiki Sesuatu Dengan Istiqal Terburu Sabar Dengan Memberikan Pengertian Kebanyakan Umat Kita Ini Mereka Belum Paham Maka Disinilah Peran Da'wah Peran Da'wah Dulu Gak Ada Yang Bank Syariah Sekarang Banyak Perhatian Masalah Makanan Halal Sudah Berarti Ada Kemajuan Ada Kemajuan Kita Perbaiki Terus Bukan Kita Hancurkan Negara Kita Bangun Lagi Kalau Rusak Bangun Lagi Kapan Nantung Maka Kadang-kadang Anak Nekat Juga Orang Yang Bicara Menerapkan Syariah Secara Murni Berikan Mereka Satu Pulau Suruh Mereka Hidup Disitu Terapkan Syariah Islam Mampu Enggak Enggak Ada yang Mampu Untuk Secara Murni Enggak Ada Kita Manusia Punya Kelar Kondisi Sekarang Bukan Seperti Kondisi Dulu Kita Terkait Aturan Internasional Yang Mana Penguasa Kita Didikte Untuk Melaksanakan Aturan Kalau Tidak Dibaikot Di Dunia Internasional Pendidikan Perekonomian Bukan Urusan Gampang Sekarang Kata Antung Urusan Negara Ini Antung Berkayal Bukan Seperti Mengatur Anak Ayam Bisa Antung Harakan Agamanya Berbeda Beda Tidak Tarah Pemikiran Enggak Mungkin Pasti Ada Gesekan Tapi Kita Harus Berhadapi Cara 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 Yang Mengikuti Aturan Nasihat Baik Baik Selalu Berdakwa Dengan Sabar Ini Yang Kesabaran Ini Sedikit Yang Perlu Menjelaskan Apakah Di zaman Rasulullah Sahabat Itulah Itulah Bentuk Representasi Negara Pemerintahan Islam Yang Sebelum Masa Rasulullah Sallallahu Sallam Memuji Khilafat Pemerintahan Menentuk Khilafah Itu Hanya 30 Tahun Yang Sesuai Dengan Khalifah Kenabian Itu Dan Itu Berakhir Yang Masa Khalifah Ali Sommal Muluk Keundian Pemerintahan Seperti Kerjaan Kerajaan Makanya Ulama Islam Mengatakan Seadil Adil Raja Yang Raja Yang Pertama Adalah Berlaku Sampai Abasyah Representansinya Dari masa Ke masa Tentu Tidak Sempurna Di masa Abu Bakar Tidak Seperti Sempurna Di masa Umar Tidak Seperti Sempurna Abu Bakar Di masa Abu Bakar Tidak Sempurna Seperti Rasulullah Sallallahu Pasti Itu Tidak 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 Menuntut Keadilan Di Zaman Sekarang Seperti Zaman Umar Makhatab Kecuali Antum Seperti Rakyat Umar Makhatab Makanya Ketika Ali Diperhatikan Wahy Ali Kenapa Tidak Mengikuti Dua Sunnah Pemerintah Sebelumnya Abu Bakar dan Umar Apa Kata Ali Di masa Abu Umar Saya Pemimpin Tidak Bisa Mikir Bangun Bangun Negaranya Maka Salah Nikmat Yang terpenting Dijaka Dalam Negara Ini Keamanan Kalau Keamanan Inti Dari Semua Persoalan Negara Ini Dan Keadilan Keamanan Yang ada Keadilan Karena Saya tekankan Dan Ulama Jelaskan Keadilan Itu Tidak Mungkin Dibeli Sekaya Apapun Orang Untuk Rakyat Itu Di Tangan Penguasa Maka Tegakkan Keadilan Jaga Keamanan Baru Pendidikan Berjalan Ekonomi Akan Membaik Maka Sangat Itu Kenapa Islam Tadi Sangat Demikian Tegas Menyurut Tari Pemimpin Bahkan Dia Berbuat Zalim Karena Masalah Tidak Boleh Terjadi Kekacauan Bila Kekacauan Terjadi Semua Bentuk Kejahatan Muncul Perampok Muncul Pezina Muncul Pembunuh Muncul Penipu Muncul Semuanya Muncul ISIS Yang Apakah Itu Mereka Semua Penjuang Kelapa Tidak Tapi Mereka Menimukan Nafsunya Di dalam Kelompok Itu Jadi Dapat Budha Harta Rampas Selam Macam Kedudukan Maka Yang Anda bahas ISIS Anda Sebutkan Siapa Hakikatnya Mereka Di dalam Kelompok Mereka Itu Bermacam Macam Bukan Murni Orang Yang Bicara Masalah Kelapa Menurut Mereka Maka Kita Harus Paham Maka Tolong Semua Kelompok Semua Apapun Fungsi kita Jaga Keamanan Ini intinya Kalau Negara aman Pikiran menjadi tenang Pikiran menjadi bisa Solusinya banyak Tapi Kalau Tenang di Sumatera Di Jawa Kacau Kacau Tenang Tenang Di Jawa Selawesi Kacau Selawesi Tenang Tampai Iran Jawa Kacau Tidak Berhenti Pesoalannya Penguasa Tidak Bisa Mikir Lebih Tenang Kemepersoalan Muncul Di sana Sini Maka Intinya Harus Jaga Ketenteraman Baik Bagaimana Hukumnya Mengkritisi Dan Menolak Kebijakan Peminta Yang Dianggap Merugikan Masyarakat Melalui Potisi Online Di media Sosial Tidak Boleh Tadi Sudah Kita Bahas Anda Punya Masukan Bisa Datang Ke DPR Buat Rumusan Kadang-kadang Itu Makanya Dulu Saya Pernah Kritik Mahasiswanya Tintarnya Mengkritik Saja Kalau kuliah Nilainya C Kadang E yang Banyak Ibu-ibu Bisa Demo Bawa Kuali Tapi Kalau Goreng Gosong Terus Kalau Mengkritik Semua Orang Pintar Sama Komentar Sepak Bola Itu Kosong Oh Pertemannya Di Tadi Masuk Pasti Gol Coba Dia Main Lima Menit Aja Dua Ngos Ngos Tidak semudah Gampang Itu Mengurus Negara Ini Antum Menjadi Kepala Keluarga Lima Orang Anak Aja Pusing Otak Antum Dikasih Belanja Ini Beli Ke Rokok Ini Beli Ke Apa Enggak Bisa Untung Orus Tapi Antum Ciptakan Coba Ciptakan Pada Anak Antum Mereka Itu Takut Kepada Allah Mampu Menjaga Diri Itu Yang Kita Usahakan Tapi Kalau Antum Diktir Dimana Anak Saya Sekarang Belanja Sama Siapa Teman Sama Siapa Apa Yang Dimakannya Mampu Antum Tidak Bisa Maka Oleh Sebetulnya Yang Diperbaik Adalah Personal Personal Ini Kalau Baik Negara Akan Baik Aturan Masalah Anti Korupsi Sudah Macam Aturan Tapi Tetap Ada Korupsi Namanya Aturan Buatan Manusia Pasti Punya Celah Kelemahan Coba Kalau Bentuk Nilai-nilai Ketakuan Dalam Dirinya Walaupun Uang Soang Bawa di Meja Enggak Kena Dua Dia Di Saudi Itu Rasa Takut Pekerja Bangladesh Kenapa Banyak Mulades Itu Enggak Ada Yang Menguncuri Pengalaman Saya Uang Dimana Pernah Pengalaman Ini Saya Ceritakan Akhir Saya Umroh Setara Tamat Setiga Akhir Pulang Umroh Terakhir Itu Malamnya Saya Ketinggalan Dompet Semua Dokumen Dan Uang Disitu Tinggal Di Sebuah Perustakaan Pembeli Buku Pagi Saya Datang Dikembalikan Tanpa Ada Kurang Satu Apapun Barang Barang Tertinggal Aman Apa Membuat Demikian Nilai-nilai Takwa Yang Ada Dalam diri Mereka Ini Yang Diciptakan Kalau Ini Ada Dalam diri Masyarakat Sesungguhnya Sipat Saling Mengalah Silang Memaah Itu Timbul Tanpa Ada Rasa Ini Dibalas Dendam Tidak Menciptakan Kedamaian Ini Sekarang Enggak Yang Ada Dipupuk Rasa Kedendaman Baik Antara Partai Politik Antara Pejabat Pejabat Antara Macam Macam Ini Enggak Benar Maka Da'wah Ini Inilah Mencerahkan Masyarakat Yang Selalu Membina Masyarakat Agar Tetap Takut Kepada Allah Semasa Diawasi Allah Selama Ini Dokren Yang Berada Di Masyarakat Adalah Bahwa Umat Islam Harus Mengambil Peran Dalam Politik Umat Islam Harus Berkuasa Bagaimana Pandangan Masalah Utama Soal Partipasi Kita Dalam Politik Apakah Sebatas Sebagai Pemilih Atau Sebagai Yang Dipilih B Legislatif Oseketif Sementara Di Dalam Sana Kita Sama-sama Tahu Banyak Subhat Umat Islam Berbeda-beda Peranan Mereka Yang Dibicara Karena Para Ulama Adalah Mempolitisi Agama Maksudnya Ustadz Masuk Ke Dunia Politik Ini Yang Merugikan Umat Dan Tidak Sedikit Tokoh Agama Yang Masuk Ke Dunia Politik Akhirnya Mereka Terjebak Dan Dakwah Mereka Berantakan Termasuk Satu Partai Politik Yang Sekarang Yang Awalnya Dulu Adalah Terbia Terbia Lihat Sekarang Dakwah Minimu Karena Fokus Kepolitik Lagi Berpolitik Tidak Dilarang Yang Penting Dibina Atas Kejujuran Dan Tidak Menonjolkan Diri Kita Berharap Putra-putra Kau Muslimin Ada Orang Yang Bisa Memimpin Negara Dengan Tepat Menar Jujur Itu Kita Inginkan Tapi Bukan Berarti Ustadz Maka Dipilih Untuk Peranan Yang Tepat Itu Orang Yang Ahli Di Bidang Abu Bakar Adalah Sahabat Paling Mulia Tapi Tapi Kenapa Tidak Dia Dijadikan Pernah Menjadi Komandan Perang Karena Jadi Komandan Perang Khalid Ben Walid Sahabat Yang Masuk Islam Setelah Maka Dia Angkat Jadi Komandan Perang Apa Berarti Dia Lebih Mulia Dibu Bakar Tidak Tapi Dia Punya Kealung Kita Persilahkan Kau Muslimin Yang Memang Punya Peran Di Bidang Politik Ya Anda Silahkan Yang Ditegur Para Ulama Adalah Jadi Makanya Kita Katakan Masukkan Agama Itu Kedalam Setiap Lini Kehidupan Cahayai Berbagai Lini Kehidupan Negara Ini Dengan Cahayai Agama Jangan Jangan Masuk Politik Ke Agama Ini Yang Merusak Tapi Agama Boleh Memperbaiki Kondisi Kondisi Politik Boleh Karena Sekarang Keinginan Orang Ustadz Terlibat Dalam Dunia Politik Seorang Daiwa Terlibat Dalam Dunia Politik Ini Berbahaya Pertama Terjadi Perpecualan Antara Mat Kita Persilahkan Karena Kondisi Sekarang Ini Perlu Kita Kritisi Dan Saya Sudah Sering Kritis Sistem Politik Kita Sekarang Ini Tidak Mengikuti Sistem Yang Menang Digariskan Dari Para Kejuang Bangsa Kita Yaitu Musyawara Dan Mufak Ini Politik Menyimpang Dari Amalan Pengamalan Dasar Negara Kita Pancasila Hidup Karena Sila Keempat Jelas Menyatakan Permuasatan Perwakilan Efeknya Sekarang Rusak Negara Kita Dengan Sistem Seperti Ini Coba Dikembalikan Pada Sistem Musyawara Dan Fakat Sehingga Negara Ini Tidak Terkotak Kotak Lagi Rakyat Ini Merusak Persatuan Kita Maka Oleh sebab Itu Yang Berhak Maju Dia Harus Menjadi Ketua MPR Jadi Silahkan Tapi Yang Didorong Bukan Ustadz Ustadz Tapi Orang Yang Mau Mendengar Nasihat Dari Ulama Bukan Ulama Yang Ditarik Kesana Ulama Tetap Sampai Posisi Menasih Siapa Saya Buat Siapa Saja Tapi Yang Berperan Disana Orang Belajar Agama Tau Jujur Amanah Dalam Jabatan Tidak Masalah Tidak Disalahkan Maka Penting Pemimpin Itu Ulama Kita Menyumbuhkan Memiliki Pemimpin Yang Zal Satu Malam Lebih Baik Daripada 30 Tahun Tidak Pemimpin Penting Pemimpin Itu Jalan Safar Wajib Salah Satu Ditunjuk Jadi Makanya Ulama Kita Dalam Siasa Menyebutkan Menunjuk Adanya Pemimpin Fardu Kifaya Wajib Itu Kalau Tidak Berdosa Semua Tapi Yang Kita Maksud Disini Yang Kita Tentang Cara Prosesnya Yang Menyebab Permusuhan Antara Warga Dan Merugikan Bansa Kita Coba Bayangkan Berapa Habis Dana Untuk Satu Kali Pemilihan Presiden Atau Berapa Habis Dana Sedangkan Negara Kita Butuh Untuk Pendidikan Untuk Hal-hal Kesehatan Rakyat Lainnya Berapa Triliun Siapa Sudah Baca Anggaran Pemilu 2024 Berapa Triliun Tanya Google Subhanallah Ini Proses Proses Merugikan Bangsa Maka Kita Berharap Pada Toko-toko Bangsa Kita Kembalikan Sistem Yang Benar Tinggalkan Sistem Seperti Ini Yang Memakan Banyak Biaya Tenaga Menguras Pikiran Sedang Hana Sebenarnya Dari Lura Yang Berprestasi Diangkat Untuk Jadi Camat Perstasi Camat Angkat Jadi Bupati Perstasi Bupati Angkat Jadi Gubernur Perstasi Dari Gubernur Menteri Menteri Perstasi Pejabat Para jenderal Yang Setingkat Dengan Mereka Yang Perstasi Dicalonkan Untuk Jadi Pemimpin Ini Kadang-kadang Belum Pernah Menjadi Pak RT Saja Langsung Jadi Presiden Kan Kacau Juga Makanya Banyak Sekarang Kenapa Tidak Pernah Pengalaman Jadi Pemimpin Lalu Dia Tau-tau Jadi Bupati Jadi Wali Kota Apalagi Yang Jadi Itu Adalah Para Kontraktor Atau Orang-orang Yang Bisnismen Ya Semuanya Anggaran Diarahkan Kepada Proyek-proyek Nah Ini Yang Perlu Kita Dicarakan Jadi Perlu Perbaiki Sistem Ini Perlu Kita Perbaiki Tapi Kita Harus Bersabar Kita Berupaya Maksimal Maka Kita Tidak Boleh Mencalonkan Diri Tapi Kalau Kita Diminta Lalu Kita Merasa Lepas Di Suatu Sisi Tidak Masalah Karena Meminta Jabatan Jelas Dilarang Tapi Kalau Diberitawarkan Tapi Kita Lebih Tau Pesisi Yang Tepat Seperti Yusuf Al-Islam Ketika Ditawarkan Untuk Jadi Pernah Menteri Dia Meminta Dia Meminta Untuk Menjadi Menteri Pertanian Karena Lebih Ahli Disitu Dia Nah Ini Makanya Syarat Jadi Pemimpin Apa Ahli Dan Amanah Makanya Ketika Nabi Putri Dari Nabi Syu'eb Ketika Berkata Kepada Ayahnya Ahli Amin Terpercaya Ustadz Mungkin Amin Tapi Tidak Ahli Kalau Ustadz Jadi Presiden Dia bisa Pengalaman Dalam Suatu Periode Banyak Ustadz Yang terlibat Korupsi Di satu Provinsi Di Sumatera Sana Ustadz Semua Terlibat Tidak Tau Dikiran Itu Uang Sedekah Mungkin Di tanah Tangan Ini Rupanya Kena Jadi Butuh Ahli Dan Amanah Amanah Saya tidak Ahli Tidak Benar Tapi Apa Ahli Tidak Amanah Juga Tidak Ketemu Dua Ini Jadi Jadi Menteri Dia pakar Di bidangnya Nah Dan Ini Satu hal Yang kita syukuri Di masa Pemerintahan Orde Baru Umumnya Menteri Menteri Yang diangkat Itu memang Orang-orang Sudah Berkompeten Di bidangnya Nah itu Satu hal Yang positif Orang-kompeten Di bidang-bidangnya Maka harus Orang menjabat Itu harus Ahli Dalam bidangnya Ini waktu Sudah habis Satu lagi Apakah Tidak Ikut Vaksin COVID-19 Termasuk Tidak 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 Hukum Menibus Kartu Vaksin Dengan Membayar Nominal Tentu Dan Ini Berdosa Berdosa Antum Tujuan Vaksin Itu bukan Untuk Hal-hal Adalah Untuk Keaman Diri Antum Dan Juga Orang lain Saya Ketak Berdosa Antum Sebab Ini Satu Sebab Apalagi Sudah Menyangkut Maslah Orang Banyak Antum Tidak Dipaksin Menyebarkan Virus Antum Salah Satu Penyebab Berdosa Oh Isunya Gini Ustadz Gini Ustadz Itu Semuanya Apa Benar Atau Tidak Pernah Pengalaman Kan ada Video Ini ada Chip Di dalamnya Itu Ditempel Duit Lengket Gitu Saya Habis Vaksin Saya Lakukan Sendiri Lengket 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 Karena Badan kita Pakai Keringat Habis Mandi Ditempel Lagi Gak Ada Lengket Istri Saya Ketawa Ketawa Itu Bohong Semua Bohong Banyak Hal Yang Bohong Maka Kita Harus Kalau Sudah Disahkan Oleh Pemerintah Dengan Tim-tim Yang Terpercaya Para Dokter Yang Percaya Dan Ulama Kita Ulama Sudah Mendukung Antum Mau Ikut Perkataan Siapa Lagi Mau Ikut Perkataan Media Sosial Yang Gak Jelas Siapa Berkata Antum Kalau Antum Takut Tosuk Aduh Selesai Masalahnya Apa yang Takut Racun Kalau Dimasukkan Kalau Antum Baca Doa Itu Gak Mempan Makanya Tidak ada Yang perlu Ditakutkan Kita Beriman Tawakal Sama Allah Lakukan Hal-hal Yang Positif Yang Jelas Kebaikannya Masalah Untuk Orang Umum Lakukan Sudah Antum Ragu Ragu Rasanya Udah Baca Doa Pagi Sore Pertama Dibaca Banyak Hal Yang Kita Kadang-kadang Luput Dari Nasihat Ulama Nah Ini Yang Membuat Kita Ragu Dalam Hidup Dan Lebih Banyak Mendengar Media Sosial Di Media Sosial Itu Semakin Banyak Antum Semakin Banyak Bukin Kebingungan Antum Bahkan Istri Antum Juga Bisa Diragukan Orang Antum Sudah Ragu Ini Betul Istri Apa Tidak Antum Maca Istri Antum Cidinya Begini Bahaya Maka Media Sosial Ini Kalau Enggak Penting Dibaca Enggak Penting Dilihat Enggak Usah Tinggalkan Hanya Menyebabkan Pikiran Antum Kacau Saja Ini Kadang-kadang Ibu-ibu PKK Arisan Sibuk Bicara IKN Padahal Urusan Rumah Tangganya Berantakan IKN Pula Yang Diurus Oleh Dia Kan Aneh Makanya Agama Kita Memberikan Aturan Min Khosni Islam Mariktarkuh Malayani Ciri Baiknya Islam Seorang Meninggalkan Yang Bukan Urusannya Urusan Dia Tidak Terurus Ini Urusan IKN Urus Sama Dia Sudah Serahkan Saja Kepada Ahlin Semudian Talkal Sama Allah Antum Urus IKN Belum Tentu Jadi Antum Sudah Mati Antum Sudah Repet Repet Dulu Amalnya Tidak Ada Ya Maka Uruslah Diri Antum Dulu Hubungi Antum Dengan Allah Dulu Perbaiki Hubungan Antum Dengan Allah Perbaiki Insyaallah Akan Baik Hubungan Antum Dengan Manu Maka Baik Penguasa Pemurakyat Semua Kita Butuh Untuk Selalu Tunduk Kepada Allah Subhanallah Agar Kita Selalu Diberi Husnuzon Cara Yang Baik Dalam Berintegrasi Baik Antara Pemerintah Dengan Rakyat Maupun Antara Pemerintah Dengan Pemerintah Kadang-kadang Juga Tidak Aku Ini menyebabkan Rakyat Hilang Kepercayaan Waktu Sudah Habis Terima Kasih Kesempatan Dan Waktunya Maaf Jika Ada Hal-hal Yang Kurang Berkenan Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Jazakum Allah Khairan Wabarakatuh Video ini Dibuat Atas Partisipasi Dari Donasi Anda Semoga Menjadi Amal Jariah Bagi Anda Semuanya